BAB 2.976 DOMENG GELAP Apa yang terjadi dengan cahaya putih tadi? Tanya jiwa laki-laki dari keluarga Siong. Ketika Ling Suang jatuh ke wilayah gelap, cahaya putih yang menyinari mereka semua melihat mereka. Sangat tidak biasa cahaya putih seperti itu muncul di domain gelap. Bahkan jika Nye Jin adalah ras yang berbeda, dia masih tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka tahu lebih banyak tentang domain gelap daripada jiwa. Oh, aku tidak tahu, kata Nekin sambil tersenyum kasar. Karena gadis kecil ini sudah mati, kami akan terus menunggu. Jika dagingnya masih hidup, dia akan muncul cepat atau lambat. Mata Nye Jin dipenuhi dengan peperangan yang dalam. Beruang memberikan hadiah tinggi, yang sangat tinggi sehingga Jin Su tidak bisa menolak. Di sisi lain, mereka menggambarkan tubuh daging yang sangat kuat dan menarik minat Nye Jin, yang merupakan ras yang sangat baik. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Live volume pukul 0, pukul 041 PUBFU TUREFAN TASY 1 TRUFIT FULL SCREEN. Begitu saja, Ling Suang mengira dia akan mati. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia dihancurkan ke dalam kegelapan, hanya merasa bahwa dia telah melangkah mundur, dan kemudian diselimuti cahaya putih. Melihat cahaya putih, Ling Suang sangat tenang. Tidak ada rasa sakit dalam kematian. Ada seseorang dalam cahaya putih ini. Meskipun orang itu tidak dapat melihat penampilannya, dia menemani Luo Zheng di sisi lain begitu lama. Dia sudah mengingatnya di dalam hatinya dan mengenali Luo Zheng secara sekilas. Bahkan jika Anda melihat Luo Zheng, Ling Suang masih tidak memiliki gelombang di hatinya. Dikatakan bahwa setelah kematian, banyak ilusi ketidakberadaan dapat dilihat. Mungkin dia juga merindukan Luo Zheng. Bagaimana kabarmu dalam keadaan Ling Lu? Luo Zheng berjalan ke Ling Frost dan menjabat tangannya. Membosankan, Ling Krim tertegun, lalu dia melihat lagu Phoenix di sebelah Luo Zheng. Ling Suang memiliki beberapa keraguan di hatinya. Mengapa Anda melihat Feng Gei? Dan penampilan Feng Gei sangat jelas. Hubungannya dengan Feng Gei sangat buruk. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu tidak terlihat. Luo Zheng, apakah dia bodoh? Feng Song bertanya sambil tersenyum. Ketika saya mendengar ini, Liu Mei Ling Frost kacau. Kamu bodoh, keluargamu bodoh. Ketika Anda masih hidup, Ling Suang tidak bisa kalah dari Feng Gei. Jika dia mati, dia tidak akan mundur. Wanita keji ini harus menyindir dirinya sendiri bahkan saat ini. Berani mengatakan bahwa aku bodoh. Wajah Feng Gei tenggelam, jari-jarinya bergerak, dan cahaya putih yang menyelimuti Ling Suang mulai menghilang dengan cepat. Karakter umum anaknya tidak menganggap kehidupan orang lain sebagai satu hal. Ketika cahaya putih ini menghilang, Ling Frost akan ditelan oleh kegelapan. Berhenti, kata Luo Zheng dingin. Feng Gei tidak benar-benar kacau, hanya melebarkan matanya dan menatap Ling Han dengan wajah meyakinkan. Dia juga tidak memiliki perasaan yang baik tentang Ling Suang di alam bawah sadarnya. Jangan Ling Lung, kamu tidak mati, hanya jatuh ke wilayah gelap, Luo Zheng mengulurkan tangan dan membantu Ling Frost. Ling Suang melihat sekeliling untuk mencari lingkaran, dan matanya penuh warna. Seluruh orang itu masih membosankan. Setelah beberapa saat, pikiran itu terpecahkan. Wajah itu penuh dengan luar biasa. Aku, aku benar-benar tidak mati. Luo Zheng, Feng Gei, kamu baik-baik saja. Luo Zheng mengangguk, aku baru saja menarikmu ke wilayah gelap. Kejadian ini memang sangat kebetulan. Luo Zheng melingkari lingkaran besar dalam kegelapan dan memanjat dari sisi lain gunung. Kebetulan berada tepat di seberang kuil surga. Dia masih bertanya tentang peleburan semangat safir, bagaimana mengintegrasikan perangkat peradaban. Ketika perangkat peradaban dikumpulkan, terlihat ada jiwa manusia di kejauhan yang terbang dari matahari. Ada jiwa teran lain di belakang teran, dan bahkan sisi lain telah muncul. Di domain gelap, Luo tidak tahu siapa itu siapa, dapat melihat burung-burung Jin Wu, dia memiliki sedikit kewaspadaan. Jin Wu mengikuti keluarga beruang, jadi sebagian besar jiwa yang orang lain berasal dari beruang dan seno. Tidak peduli siapa yang mereka kejar, Luo Zheng akan menyelamatkan mereka untuk pertama kalinya. Faktanya, penilaian Luo Zheng sangat akurat. Dia dan Feng Gei mengejar masa lalu dan berdiri di belakang Ling Frost. Agar aman, Ling Frost langsung ditarik dari bidang optik. Setelah Luo Zheng mengatakan situasi umum lagi, Ling Suang tertegun untuk sementara waktu. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Dia berkata, tapi kamu, tapi kamu. Bagaimana kamu bisa berjalan bebas dalam kegelapan, dan cahaya ini sepertinya bukan cahaya dari Lilin. Di mata Ling Suang, hanya mengandalkan Lilin dapat berjalan melalui area gelap. Sekarang, tiga lampu dari atas akan menutupi Luo Zheng dan Feng Gei, yang luar biasa. Luo Zheng melirik Feng Gei dan tersenyum, ini adalah kemampuan Feng Gei. Kemampuan Feng Gei, apa yang dia andalkan? Ling Suang menatap Phoenix dengan cara yang aneh. Dan dia masih memiliki daging. Ini, ini. Feng Gei tidak hanya memiliki daging, penampilannya, bentuk tubuh, setiap detail dapat dilihat dengan jelas. Satu-satunya hal yang tidak dapat saya lihat dengan jelas hanyalah pakaian yang terbuat dari cahaya. Segala sesuatu di depan saya, Ling Frost sulit untuk diterima, itu terlalu jauh di luar pemahamannya. Masalah orang yang murni terlalu rumit untuk dijelaskan. Luo Zheng tidak bermaksud menjelaskannya dengan Ling Suang di sini. Dia berkata, baiklah, ayo pergi dari sini, orang-orang itu akan mengejarmu begitu banyak, sekarang saatnya untuk mendapatkan kembali minat. Jangan. Ling Suang menghentikan Luo Zheng do untuk pertama kalinya, orang-orang emas itu sangat kuat. Mereka adalah salah satu ras terkuat di surga ke-13. Mereka jauh lebih kuat daripada Yuan Ling. Tubuh emas ini ada di sana. Keluarga beruang mencarimu untuk mengejarmu. Ini sangat kuat. Alis Luo Zheng terangkat. Sehat. Ling Suang menganggup dengan pasti. Dia sangat tertekan sebelumnya, bagaimana menyampaikan pesan ini kepada Luo Zheng, saya tidak berharap bahwa saya dapat bertemu dengannya di domain gelap, itu seperti mimpi. Karena Luo Zheng dapat berjalan di domain gelap, ada baiknya menyelinap di domain gelap. Luo Luo tidak membiarkan Ling Suang berharap, dia mencibir, itu benar. Saat dia berjalan keluar dari medan gelap, cahaya putih melintas di tirai gelap, dan Luo Zheng telah keluar dari wilayah gelap. Nie Jin tidak menyelidiki minat cahaya putih dalam kegelapan. Dia menoleh untuk mengatakan bahwa tubuh emasnya siap untuk pergi. Ciwa laki-laki dari keluarga beruang dan klan Senong menunjuk ke medan gelap. Cahaya putih menyala dan tidak pergi jauh. Melalui kegelapan mutlak, mereka masih dapat membedakan bayangan putih, tetapi tidak dapat membedakan apapun dari bayangan putih ini. Pada saat ini, cahaya putih menjadi lebih terang dan lebih terang, dan tiba-tiba satu orang dibor darinya. Ciwa ras manusia, yang awalnya terkonsentrasi, tiba-tiba terkejut dan melompat menjauh. Pria itu berkata dengan senyum dalam suaranya, Saya mendengar bahwa Anda telah menunggu saya di depan kuil surga. Nie Jin, yang pergi, mendengar gerakan di belakangnya dan menoleh. Setelah melihat tubuh Luo Zheng, tatapannya tidak bisa digerakkan. Medan. Tampilan kabur. Berbeda dengan jiwa-jiwa. Tidak peduli dari sudut pandang mana, itu sejalan dengan yang dijelaskan oleh keluarga beruang untuknya. Bab 2977 Batas Bidang Cahaya. Itu dia. Dia benar-benar keluar dari medan gelap, mundur. Kekuatan tubuh Luo Zheng sudah menjadi dewa keluarga beruang. Bahkan keberadaan Jiyana yang kuat, tidak ada ketahanan di depan Luo Zheng, dan pukulan berubah menjadi abu terbang. Menghadapi Luo Zheng dengan tubuh yang sol, seperti semut menghadapi gajah, itu sama sekali bukan kontes. Ciwa para roh telah mundur, tetapi orang-orang emas yang dipimpin oleh Nijin maju ke depan. Play volume pukul 0.00 P.U.B.F.U.T.U.R.E.F.A.N.T.A.S.Y.E. 1 Trufit Full Screen. Bukan mereka yang menunggumu, Nijin melihat ciwa-jiwa yang melarikan diri, dan penghinaan ada di atas meja. Ini aku. Luo Zheng memandang Nijin, sosok emas ini benar-benar layak untuk namanya, tubuhnya seperti emas, tubuhnya mungkin sangat kuat. Aku tidak memiliki permusuhan dengan keluarga emasmu. Jika Anda memiliki keluarga beruang untuk mendapatkan saya, Anda. Saya khawatir saya akan menyesalinya, kata Luo Zheng. Hehehe, Nijin memegang dagunya, dan wajahnya semakin tersenyum. Di mata jiwa kita yang lain, orang asing tidak layak disebut, dan mereka siap untuk jatuh. Setelah itu, lengan Nijin tiba-tiba muncul, dan otot-totot yang diciptakan oleh emas murni membengkak, dan kekuatan nafas yang kuat meledak. Orang-orang emas lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka membuat suara keras, dan mereka memekatkan telinga. Orang-orang Jin Soe tidak berniat untuk bekerja sama. Sekarang sepertinya hanya Nijin saja yang cukup. Merasakan momentum orang-orang Jin Soe, wajah Luo Zheng tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya sebenarnya ragu. Nijin menatap Luo Zheng dan bertanya, apa yang kamu ragukan? Jika Anda bersedia menjadi sisi lain dari jiwa-jiwa, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa diberikan di sisi lain. Luo Zheng bertanya. Makhluk hidup juga dapat menanggung tanda dari pihak lain. Dikatakan lebih kuat daripada yang biasa. Namun, sangat disayangkan tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga menjadi efektif setelah menjadi token di sisi lain. Ketika para dewa memasuki sisi lain, sangat umum menggunakan perbudakan sebagai tanda dari sisi lain. Bahkan Jin Soe tidak terkecuali, tapi sekarang hanya ada sedikit orang yang bisa memperbudak mereka kecuali beberapa yang lemah. Mendengar ini, wajah Nijin tenggelam, tinjunya terkepal, dan dia berteriak, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu mainkan, minta tinjuku untuk tahu. Hei! Nijin menginjak tanah dan memecahkan lapisan retakan. Pusaran emas beredar di tinjunya, dan pukulan itu langsung menuju ke Luo. Tentu saja, tidak lemah, alis Luo Zheng terangkat tinggi. Karena keluarga beruang ingin berurusan dengan diri mereka sendiri, mereka pasti telah melakukan perhitungan yang cermat, dan tubuh emas pasti memiliki pemahaman. Melihat pukulan dengan pusaran emas langsung ke dirinya sendiri, punggung Luo Zheng meluncur dengan lembut, kaki kanannya tergelincir ke depan, dan seluruh orang mencondongkan tubuh ke depan, dan dia dengan cerdik menghindari pukulan itu. Luo Zheng didirikan pada saat yang sama, dia sudah menangkap leher Nijin dan mengangkat seluruh tubuhnya. Ledakan! Dengan Luo Zheng di belakang, dia langsung jatuh ke tanah. Kekuatan besar menghantam dan ada lubang besar di tanah. Luo Zheng berdiri di tepi lubang besar dan melambaikan jari telunjuknya ke arah Nijin. Dia menunjuk ke domain gelap dan berkata, kamu baru saja mati sekali. Jika Anda berani menantang saya dengan satu orang, maka Anda akan dikirimi kehidupan. Petik 2 Luo Zheng baru saja berdiri di tepi domain gelap. Yang ini dapat melemparkan Nijin ke dalam domain gelap, tetapi pada saat itu Luo Zheng masih meninggalkan tangan. Bagaimanapun, keluarga emas ini tidak berniat untuk menerimanya, itu dianggap adil, dan Luo Zheng secara alami akan toleran. Toleransi Luo Zheng belum ditukar dengan rasa terima kasih Nijin. Bagi orang-orang pemberani dari tubuh emas, ini adalah penghinaan yang lebih besar. Bahkan jika Nijin sudah mati, dia tidak mau memungut air. Ah! Nijin berbaring di tanah dan meraung, lengannya terbanting ke tanah, dan seluruh pria itu terbang dari lubang besar. Di bawah kesombongan, dia meludahkan serangkaian kata-kata misterius dan kuno. Pusaran emas di tinjunya lebih bermartabat, dan ada bayangan palu emas padanya. Palu godam emas ini memiliki banyak asal. Itu dulunya adalah harta bawaan terkuat di dunia zaman keemasan, dan palu ini membuka kebijaksanaan dengan sendirinya. Itu adalah yang terkuat di tubuh emas dan objek pemujaan keluarga mereka. Titik. Merasakan kekuatan Nijin yang meroket, mata Luo Zheng menunjukkan warna yang tidak terduga. Dia tidak berani mengambilnya. Dia dengan lembut menggerakkan kakinya dan meluncur maju mundur di tanah untuk mundur dengan cepat. Ledakan. 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 Tinju ganda Nijin, setiap pukulan dihindari oleh Luo Zheng, dan tanah hancur di bawah pukulannya yang berat, menyebabkan satu lubang besar. Jin Soho memang lebih kuat daripada Yuanling dari surga ke-11, tetapi tingkat kekuatannya terbatas. Nye Jin seharusnya menjadi pemimpin tubuh emas, tetapi kekuatan yang meletus hanya sekitar enam atau tujuh ratus dewa. Kekuatan ini seperti memotong melon dan memotong sayuran, dan berurusan dengan Luo Zheng agak enggan. Tampaknya kekuatan tertinggi di bidang cahaya surga ke-13 harus di bawah seribu dewa, dan kekuatan tertinggi harus sangat dekat dengan seribu dewa. Sebaliknya, domain gelap jauh lebih mengerikan. Belum lagi bocah bermata tiga dan kalajengking raksasa itu menghancurkan ribuan dewa, dan kekuatan monyet hitam mirip dengan Nye Jin, selain gurita dan batu giyok. Serangan Nye Jin berlanjut, dan Luo Zheng terpaksa mundur dari jarak ratusan kaki. Hei! Aku hanya tahu bagaimana cara melarikan diri, sungguh seorang pejuang. Memalukan. Sementara Jin Sen bersorak pada Nye Jin dan mengejek Luo Zheng, dalam pandangan mereka, selama Nye Jin Song terdaftar sekali, kekuatan ketakutan akan dapat mengubahnya menjadi daging, tetapi Luo Zheng terlalu fleksibel. Tidak ada seorang pun di rambut dingin. Saudara emas, kamu masih pergi bersama, jika kamu membiarkan anak ini lari, itu tidak baik. Ya, kamu berjanji untuk melewati keluargaku. Orang-orang dari kelompok etnis Xiong melihat pemandangan ini dengan sangat cemas. Mereka merasa bahwa Nye Jin sangat enggan untuk mengambil Luo Zheng, dan Nye Jin dan Luo Zheng sama sekali tidak perlu bertarung secara adil. Orang-orang Jin Jin akan sangat memperhatikan integritas dan kehormatan, dan mereka akan mengabaikan usulan orang-orang Xiong. Setelah Nye Jin mengeluarkan ratusan lubang besar, dia akhirnya kelelahan dan berdiri diam dan terengah-engah. Pada saat ini, Luo Zheng menyeringai dan berkata, saya akhirnya mendapatkan giliran saya. Ketika Nye Jin tidak menanggapi, Luo Zheng telah berubah menjadi angin dan mundur. Jika Anda membandingkan kekuatan di domain gelap, Luo Zheng bukan apa-apa, tetapi di bidang terang, dia tidak takut pada siapapun. Ledakan Bentuk tubuh Luo Zheng melayang, dia telah berada di depan Nye Jin, dan backhandnya disiku di tengah dadanya. Serangannya tampak datar, dan kekuatan ledakan yang sebenarnya sangat hebat. Nye Jin tidak menanggapi, dan dia merasakan sakit yang tumpul di dadanya. Seluruh orang sudah terbang mundur. Bab 2978 Iluminasi Saat Nye Jin mundur, Luo Zheng maju selangkah dan juga melanjutkan dengan pukulan lain. Nye Jin tidak bisa mendarat, dan tidak bisa menghindar. Dia ingin bergulat dengan Luo Zheng dengan tangannya, tetapi Luo Zheng hanya sedikit memiringkan tinjunya, kali ini langsung mengenai wajah Nye Jin. Untuk sisi makhluk yang lain, pukulan ini bisa langsung menghancurkan kepala. Namun, kepala bergoyang Nikin-Kin kokoh dan tidak normal, hanya suara teredam yang terdengar, dan Luo Zheng Fei sekali lagi terbang. Ledakan 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 Live Volume Pukul 0 P.U.B.F.U.T.U.R.E.F.A.N.T.A.S.Y. 1 Trufit Fullscreen Setelah tiga pukulan berturut-turut, Luo Zheng sekali lagi mendorong Nye Jin ke lubang besar di depan lapangan gelap. Tubuh pria emas ini memang tirani. Bahkan jika ada banyak depresi di tubuh, napas Nye Jin masih belum melemah, tetapi hasilnya jelas terbagi. Nye Jin berkata dengan takjub, Aku kalah darimu. Luo Zheng menatap Nye Jin di lubang besar dan berkata, aku hanya ingin kamu menjadi penantang yang bodoh dan memberimu kehidupan. Wajah tiba-tiba Nyejin tiba-tiba menunjukkan warna yang serius. Dia berkata, kamu adalah pemberani yang bisa mengalahkanku. Nyejin sangat mengagumimu, tetapi Nyejin telah memberikan komitmen beruang, dan Nyejin minta maaf. Suaranya jatuh, dan dia memiliki sepotong tulang berkilau emas di tangannya. Tulang itu tampak seperti tulang rusuk. Setelah Nikon mengeluarkan tulangnya, dia tiba-tiba menusuk ke dadanya. Hai. Mata Nyejin meledak menjadi tenda emas yang mencolok, dan momentumnya meningkat lagi. Orang-orang emas yang menonton adegan itu melihat pemandangan ini dan tiba-tiba menyadari bahwa enam orang emas juga memiliki kerangka emas di tangan mereka. Enam orang emas menusuk tulang ke dadanya mereka dan secara bersamaan mengeluarkan raungan, momentumnya juga meroket. Tubuh emas bisa menjadi ras terkuat di hari ke-13. Palu dengan harta bawaan sangat penting. Di sisi lain, itu adalah 22 tubuh emas keluarga. Sebelum kekacauan nomor satu di mana Jinso berada, orang-orang dari Warhammer telah dilatih untuk menjadi emas. Warhammer tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan mengambil inisiatif untuk memotong-motong tubuh dan membongkar tulang lengan, tulang kaki, dan tulang rusuknya ke sisi lain. Setelah menembus tubuh emas ini, kekuatan tubuh emas akan meningkat secara eksponensial dalam waktu singkat, tetapi itu hanya akan bertahan sebentar dengan mengorbankan nyawa mereka. Ni Jin akan berjanji untuk melihat nasib hidup yang lebih penting. Bahkan jika dia kalah dari Luo Zheng, dia harus membunuh Luo Zheng, dan secara alami mengorbankan tubuh emas. Dan dia dan orang-orangnya sendiri telah lama memiliki kesepakatan. Begitu dia menggunakan tubuh emas untuk bertarung, mewakili dirinya ke sisi lain, enam orang lainnya juga harus mendedikasikan hidup mereka dan membantunya saling membunuh. Hei! Hidup Ni Jin hanya tersisa satu waktu yang harum. Dalam aroma ini, dia akan membunuh Luo Zheng. Dia melompat dan kecepatan ledakannya luar biasa. Dia meraihnya. Mata Luo Zheng terkejut, dan hampir semua refleks bersyarat umumnya dijauhi. Pukulan Ni Jin hampir digosok oleh Luo Zheng, dan dia masih meninggalkan beberapa bekas darah padanya. Dia cukup beruntung untuk menghindari serangan Ni Jin, dan enam Jin lainnya juga dikepung. Kekuatan enam orang ini lebih lemah dari Ni Jin, tetapi mereka tidak bisa diremehkan di bawah berkah tubuh emas. Kekuatan wabah mereka telah menghancurkan kekuatan ribuan dewa. Jika Luo Luo dapat menggunakan solusi batu penyegel masih bisa menolak, tetapi tubuh sisi lain tidak memiliki solusi batu penyegel, kekuatan tubuh memiliki penurunan besar, dan Luo Zheng juga cukup untuk berjongkok, dan Luo Zheng telah berbahaya. Hahaha, apakah anak ini juga hari ini? Tubuh emas tidak bertanggung jawab untuk itu. Saya pikir Ni Jin Xiong sudah cukup bagi anak itu untuk minum pot, belum lagi enam orang emas membantu. Ciwa laki-laki dari keluarga beruang baru saja menyaksikan Ni Jin kalah dari Luo Zheng, dan suasana hatinya sangat rendah. Jika Jin Xiong tidak dapat menyembuhkan Luo Zheng, saya khawatir tidak ada yang bisa menyembuhkannya di hari ke-13. Tanpa diduga, situasinya terbalik dalam sekejap mata. Mereka secara alami bahagia. Mereka menunggu sampai Luo Zheng terbunuh dan mereka bisa meninggalkan sisi lain dan melaporkan kabar baik kepada para tetua. Di antara area gelap, Lin Suang penuh dengan warna-warna cemas. Dia ingin bergegas keluar dari medan gelap, tetapi jaraknya masih agak jauh, dan kebebasannya sepenuhnya dikendalikan oleh Feng Ge. Cepat pikirkan, Luo Zheng mungkin tidak akan saling mengalahkan. Lin Suang bergegas. Feng Ge menyipitkan mata dan berkata, tapi dia berkata, dia sendirian. Lin Suang melihat Feng Ge. Sejak awal, dia merasa otak Feng Ge agak tidak normal. Itu berbeda dari Feng Ge sebelumnya. Sekarang sepertinya perasaannya benar. Hal ini jelas untuk mata. Luo Zheng takut, dipertaruhkan. Di mana dia bisa mendapatkannya? Dia akan mati sekarang. Lin Es marah. Lagu Phoenix ini dipahami, dia liu mei dengan lembut memilih dan berkata, maukah kamu mati? Ketakutan Luo Zheng di hatinya akhirnya terbangun, dan kemudian dia mengambil langkah di luar domain gelap. Hai, bawa aku. Lin Suang bergegas. Membawamu, apa gunanya kamu? Feng Ge melirik Lin Suang dan segera bergegas keluar. Bentuk Ling Shen dari Lin Huo benar-benar tidak berguna. Tubuh emas yang menembus tubuh emas di dada bukanlah lawan yang bisa disentuh Lin Suang. Ada beruang, orang-orang Senong dan Jin Wu yang terus-menerus bertepuk tangan di kejauhan, dan orang-orang Jin Sou yang tersisa menunjukkan warna-warna sedih. Setelah perang ini, mereka akan kehilangan tujuh saudara termasuk Nijin. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat orang lain keluar dari domain gelap. Orang ini bukan orang yang masuk sebelumnya, tetapi wanita lain. Siapa dia? Apakah itu makhluk hidup di sisi lain? Atau makhluk hidup di wilayah gelap? Bagaimana ras manusia? Cantik. Aku belum pernah melihat wanita cantik seperti itu. Feng Ge hanya melindungi dirinya dengan pakaian tenung ringan, dan dengan sepasang kaki panjang, ditambah dengan penampilan yang jelas dan sedikit naif, itu memancarkan persona yang unik dan luar biasa. Mata para pria dengan beruang dan klan Senong tertarik padanya, tetapi pada saat berikutnya, wajah mereka berubah. Karena mereka mendengarkan Feng Ge dan berkata kepada Luo Zheng, aku akan membantumu. Bahkan Nijin dan yang lainnya yang tergila-gila dengan Luo Zheng melihat lagu Phoenix, dan wajahnya sedikit tenggelap. Apakah wanita ini makhluk hidup di sisi lain? Dan dari domain gelap, ini adalah kesalahan besar. Kemudian semua orang melihat jari-jari Phoenix dengan lembut berputar, suara yang sedikit halus terdengar di telinga mereka, dafan tidak terbatas. Hei! Seberkas cahaya tipis menyebar, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi berkobar. Semua orang dalam cahaya ini menjadi kalajengking, dan ada salju putih di depannya. Ketika cahaya menghilang, penglihatan semua orang kembali normal. Ciwa laki-laki beruang, Senong dan Jin Wu masih gemetar, dan para Jin entah kenapa. Silo ini benar-benar menakjubkan, tetapi tidak membahayakan siapapun. Ambil orang yang ringan. Apa kekuatan hantu ini? Bab 2.979 kekuatan yang murni. Ciwa beruang, Senong dan keluarga lainnya juga bereaksi. Mereka saling memandang dan melihat diri mereka sendiri dan menemukan bahwa mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Cahaya ini terlihat sangat mengerikan, bahkan tidak ada daya. Feng Gai melihat telapak tangannya dan menunjukkan ekspresi-ekspresi yang tidak bisa dipahami di wajahnya. Ini bukan domain gelap, Luo Zheng berkata dengan wajah tak berdaya. Cahaya itu sendiri juga merupakan energi, tetapi pancaran Feng Gai hanya dapat diarahkan ke domain gelap, dan tidak dapat menyebabkan sedikit kerusakan pada makhluk di medan cahaya. Itu adalah bidang gelap di belakangnya dan kesialan yang membekukan. Play volume pukul 0, 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 pukul 0 ketika jiwa-jiwa menjadi lega dan mulai menyanyikan lagu-lagu. Nijin dan yang lainnya melihat bahwa tidak ada banyak keuntungan, dan mereka sekali lagi melancarkan serangan sengit ke Luo Zheng. Feng Ge mendengar kata-kata konyol itu, tetapi berkata dengan lemah, apakah itu bodoh? Wajahnya sedikit cekung, bentuk tubuhnya melayang ke arah Luo Zheng, dan ketika dia melayang di tengah jalan, kaki putihnya yang telanjang dengan lembut menyentuh tanah, tanah tidak dapat menahan kekuatannya, dan langsung retak, sementara kecepatan Feng Ge meningkat. Hei! Kecepatan letusannya benar-benar tidak dapat diprediksi. Dalam sekejap mata, dia telah bergegas ke sisi orang-orang emas, dan dia telah menangkap salah satu orang emas. Di bawah stimulasi tubuh emas, pria emas ini bergegas ke Luo untuk serangan gila. Tiba-tiba, dia merasakan rasa dingin di bahunya. Itu adalah tangan Giyok Feng Ge. Kemudian dia merasakan kekuatan horor di tangannya. Kekuatan ini kuat, bahkan jika dia mengandalkan tubuh emas, dia tidak bisa bertarung. Seluruh orang berbalik dan terlempar langsung ke domain gelap. Sisi Makhluk-makhluk di bidang cahaya benar-benar tidak dapat diakses ke domain gelap. Meskipun tubuh jinsen luar biasa kuat, tubuh terus-menerus dihilangkan dalam kegelapan, dan rambut, daging dan darah, dan tulang dengan cepat hancur. Asap hitam, hanya tulang tubuh emas. Bahkan jika tubuh emas ini luar biasa kuat, ia tidak dapat menahan kegelapan medan gelap, tetapi tulang ini melambat. Tulang tubuh emas mulai menghitam pada awalnya, dan kemudian menjadi diadu dan pecah menjadi beberapa potongan tulang. Pada akhirnya, bahkan fragment tulang dihancurkan oleh area gelap. Hei! 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 Satu demi satu, pria emas itu terlempar ke wilayah gelap dan dengan cepat menghilang. Feng Ge bisa sebagus Luo Zheng. Dia hanya menanggapi dengan lambat setengah tembakan, hanya untuk membiarkan Luo Zheng dikepung oleh orang-orang ini sepanjang jalan, sekarang mengerti bahwa orang-orang ini ingin membunuh Luo Zheng, Feng Ge hanya memiliki satu tujuan, itu adalah untuk membunuh orang-orang yang berkilauan emas ini. Tubuh emas tidak tahan. Itu bukan non-perlawanan, tidak mungkin untuk melawan, wanita ini sangat mesum. Kekuatan wanita ini. Ciwa laki-laki dari keluarga beruang tercenang. Tindakan setelah kemunculan Feng Ge membuat mereka geli, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan fisiknya begitu mengerikan. Namun, dalam sekejap mata, enam orang emas telah dilemparkan ke dalam domain gelap olehnya, hanya menyisakan Nijin terakhir. Ketika momen menusuk tubuh emas, itu berarti hidupnya hanya harum. Di akhir hidupnya, Nijin sangat tenang. Wanita ras manusia yang keluar dalam kegelapan dalam kegelapan terlalu kuat. Mereka tidak mampu menghadapi mereka. Nijin mengerti bahwa dia benar-benar gagal. Bahkan jika dia mengambil nyawanya, dia tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Tunggu, Niki sendiri datang. Niki berkata dengan keras. Setiap bagian dari tulang pertempuran tubuh emas adalah harta tertinggi bagi orang-orang Jinsou. Itu hanya kehilangan satu bagian dalam beberapa tahun terakhir. Hanya lagu Phoenix yang dilemparkan ke enam orang, Saya khawatir tulang tubuh emas tidak dapat diselamatkan. Tiba-tiba kehilangan enam tulang pertempuran tubuh emas. Semua orang tubuh emas berdarah. Itu lebih penting daripada nyawa rakyat. Feng Ge mengejutkannya dan melihat Luo Zheng ada di belakangnya, seperti elang yang melindungi ayam. Nijin Trail berjalan ke tepi bidang gelap, mengulurkan tangan dan mengeluarkan tulang tubuh emas, dan kemudian berusaha untuk melemparkannya ke tubuh emas. Ketika tubuh emas menabrak tubuhnya, dia membakar hidupnya dalam kegilaan. Ketika dia keluar, dia akan mati. Lemparan itu telah menghabiskan semua kekuatan Nijin, dan dia bersandar dan bersandar. Mengusir dalam kegelapan, Ling Nes, Luo Zheng tiba-tiba bertanya. Feng Ge tidak tertarik dengan hidup dan mati Ling Suang. Karena Luo Zheng bertanya padanya, dia menjawab dia tidak bisa mati. Karena itu, Feng Ge masih pergi ke wilayah gelap untuk memancing Ling Ling. Nijin telah jatuh, dan orang-orang Jin Sou yang tersisa tidak memiliki kekuatan sama sekali. Setelah mereka hanya mengumpulkan satu dari kerangka emas yang tersisa, mereka mulai mengungsi. Sepertinya menghancurkan kuil dengan keluarga beruang tidak membuatmu ingat jangka panjang, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Saya pikir sudah waktunya untuk mempertimbangkannya. Apakah Anda akan menghancurkan kuil Anda lagi? Apakah ada keluarga beruang? Clan Senong, orang-orang Jin Wu di sana? Pada saat empat surga, Luo Zheng Ben berencana untuk dihancurkan bersama dengan kuil Clan Senong, dan akhirnya membiarkan mereka pergi. Jika dia kembali ke empat surga, akan sangat mudah untuk menghancurkan kedua kuil itu. Kuil-kuil orang Jin Wu mungkin sulit ditemukan, tetapi kebanyakan dari mereka juga dalam waktu empat hari. Jiwa-jiwa ini dapat menarik diri dari pantai lain kapan saja, tetapi mereka tidak ingin melarikan diri. Ketika mereka mendengar ancaman Luo Zheng, jiwa para roh bergetar. Kuil orang-orang Siong dihancurkan terakhir kali, dan kerusakan yang disebabkan oleh keluarga beruang sulit diperkirakan. Meskipun perintah di atas adalah untuk membunuh Luo Zheng di surga ke-13, tetapi orang-orang ini memiliki ide dalam pikiran, orang ini dengan cepat melewati hari ke-13, meninggalkan dunia warna. Dia tinggal di dunia warna selama sehari, dan ada keluarga beruang yang tidak ingin menyerah. Hai, jika Anda berani membongkar kuil kami, kami pasti akan membuat istana satu hari menjadi flat, kata beruang, pria dingin. Ya, jika Tiangong dihancurkan, kamu akan menjadi anjing keluarga, kata Jin Hu lainnya. Kamu juga galak di sisi lain, yang lain adalah klan Senong. Sisi baiknya, hari itu tidak mengakui bahwa mereka memiliki Luo Zheng, muridnya, dan Tiangong telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan daging ini. Rangkaian hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Luo Zheng dan Tiangong sangat luar biasa. Ketika keadaan tidak dapat diperbaiki, adalah mungkin bagi keluarga beruang untuk menyerang istana. Di mana keluarga beruang bertarung melawan istana surgawi, kamu dan aku belum mengatakannya, kata Luo Zheng sambil menggelengkan kepalanya dan mengangkat batu di atas jari kakinya. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Batu itu ditekan dengan lembut olehnya. Cubit ke kerikil, jadi jangan bicara omong kosong, cepat pergi. Membuang kerikil itu dari kekuatan Luo Zheng sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka. Jiwa-jiwa yang ini telah mengubah wajah mereka, dan mereka berani untuk tinggal. Mereka telah menghancurkan ilusi untuk pertama kalinya dan melarikan diri dari sisi lain. Bab 2980 Integrasi Yang Lancar Sulit untuk membunuh jiwa ketika tidak ada sarana belitan. Selain itu, jiwa-jiwa yang ini bukanlah sosok penting. Luo Zheng secara alami terlalu malas untuk bermain bersama mereka. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah hilangnya jiwa-jiwa ini, Feng Ge juga membawa Ling Frost keluar dari medan gelap, dan ketiganya pergi ke pintu kuil surga. Ada beruang di depan kuil-kuil surga. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan membuka pintu kuil hari ini. Apa yang baru saja terjadi adalah untuk membuat khawatir semua suku. Ada beruang, jiwa emas klan Jin Wu dan Senong telah bersih, hanya menyisakan jiwa beberapa keluarga kecil untuk tinggal di sini untuk menonton. Orang-orang ini berlari sangat cepat, kata Luo Zheng sambil menggelengkan kepalanya. Setelah berjalan di sekitar kuil-kuil surga, Luo Zheng meminta Ling Suang dan Feng Ge untuk menunggu sebentar, dan dia akan kembali ke sisi lain dengan matahari, dan kemudian tubuh menghilang ke sisi lain. Play volume pukul 0, pukul 0, PUBFU TUREMANGA 3 Trufit Fullscreen, Luo Zheng sudah pergi. Feng Ge berkata dengan aneh. Ling Frost menatap Phoenix dengan ketidakberdayaan dan menjawab dia meninggalkan sisi lain. Meninggalkan sisi lain, Feng Ge berpikir sejenak, seolah-olah seseorang memahaminya. Apakah dia masih akan kembali? Tentu saja, jawab Ling Frost tegas. Tubuh dan jiwa Luo Zheng terbagi di sisi lain, dan terkadang dia perlu beralih di antara keduanya. Sebelum memasuki kuil surga, jiwa Luo Zheng tinggal di gerbang kuil surga, dan sekarang dia takut untuk kembali ke sisi lain dengan jiwa. Luo Zheng, yang telah menarik diri dari sisi lain, membuka matanya sedikit, dan sebuah adegan dari ruang lantai dua disertakan. Ling Frost duduk tidak jauh dari lutut, dan Feng Ge juga sama. Si Kin Kin dan Ning Yudi tinggal di sudut ruangan, dan penampilannya sangat rendah, terutama Ning Yudi terlihat jauh lebih kurus, dan hari ini mereka menderita di siang dan malam. Diam-diam melihatnya, Luo Zheng juga tertekan. Tapi untungnya, Anda sudah keluar dari domain gelap, Anda dapat segera kembali, dan sekarang Anda tidak bisa membiarkan Ling Suang menunggu terlalu lama. Saat pikiran sedikit tergerak, arti sebenarnya dari operasi, dan kembalinya jiwa ke sisi lain. Apa? Ning Yudi merasakan arti sebenarnya dari Luo Zheng, tetapi jika tidak ada yang seperti itu. Dia menatap mata suaminya yang tertutup dan akhirnya menghela nafas pelan. Setelah matahari memasuki sisi lain, ketiga pria itu berbaris dari sisi kanan kuil surga, dan mereka harus kembali ke sisi lain dari sisi lain dan menemukan cara untuk membersihkan tubuh penyihir. Di tengah jalan, ketiganya telah mencapai bagian tersempit dari sisi lain cahaya, dan sisi jalan gelap dan gelap. Tunggu sebentar, Luo Zheng berjalan menuju tepi lapangan gelap. Apa? Meskipun Feng Ge dapat masuk dan keluar dari domain gelap dengan bebas, Ling Frost masih dapat melihat ketakutan di sisi lain. Ada bagian dari token yang perlu diintegrasikan dalam domain gelap, kata Luo Zheng kepada Ling Frost. Cahaya kalah jengking Ling Suang melintas, dan dia berkata, hal-hal lain apa yang perlu digabungkan dalam domain gelap? Alam adalah sesuatu yang gelap, Luo Zheng tertawa. Sisi lain dari domain gelap. Ling Suang tidak tahu banyak tentang domain gelap. Terutama setelah Luo Zheng jatuh ke domain gelap, dia juga memeriksa banyak informasi tentang domain gelap. Informasinya sangat bagus, tetapi juga menyebutkan sisi lain dari domain gelap, di mana sisi lain dari token memiliki kekuatan yang kuat di sisi lain, tetapi sangat sulit untuk mengintegrasikannya, karena gelap dan terang adalah semuanya. Bertentangan. Dalam sejarah, sejumlah kecil orang telah memperoleh sisi lain dari domain gelap, dan proses integrasi selalu menjadi rahasia. Kamu bisa menggunakan lilin, jawab Luo Zheng. Li Lin. Ling Suang tidak menyangka lilin-liling itu memiliki efek seperti itu. Luo Zheng tahu bahwa Ling Suang memiliki segala macam keraguan di hatinya. Dia tidak bermaksud untuk mengambil informasi apapun tentang Ling Suang. Dia berkata, ketika saya meninggalkan sisi lain, saya akan memberi tahu Anda yang asli. Jadi Luo Zheng membiarkan Feng Gei mengeluarkan lilin, dan membiarkannya menggunakan Jin Lu Sen Huo untuk menyalakannya, dan kemudian Luo Zheng mengangkat jalur lilin ke wilayah gelap. Jalan antara dua area gelap adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan kedua ujung surga ke-13. Ada juga banyak jiwa yang datang dan pergi. Tindakan Luo Zheng tiba-tiba menarik perhatian banyak jiwa. Lihat, ada tiga tera di sana, apa yang mereka lakukan. Teran memesan lilin. Dia membawa lilin ke lapangan gelap. Jiwa-jiwa yang melihat pemandangan ini benar-benar tercengang, dan wilayah gelap benar-benar terlarang di hati mereka. Jika mereka menyentuh jiwa, mereka akan dibersihkan. Langkah Luo Zheng benar-benar mati. Jadi Luo Zheng mengambil lilin dan melangkah ke dalam kegelapan. Kegelapan tanpa akhir yang asli sebenarnya diterangi oleh lilin. Mereka yang memperhatikan jiwa-jiwa yang hidup itu tercengang, yang merupakan kategori yang tidak dapat mereka pahami. Mari kita lihat di masa lalu. Orang-orang ini pandai dalam hal itu, minta mereka untuk bertanya, bagaimana mereka melakukannya. Petik dua titik 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 petik dua. Jiwa-jiwa yang ini telah berkumpul semakin banyak, dan jumlahnya masih cukup banyak. Melihat hal-hal aneh seperti itu secara alami ingin menemukan rahasianya. Beberapa dari mereka telah menghasilkan sedikit keserakahan, dan jika perlu, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk bekerja secara langsung dengan ketiganya. Ketika Luo Zheng memasuki wilayah gelap, lagu Phoenix dijaga di sini, dan jangan biarkan jiwa yang lain mendekat. Ketika jiwa-jiwa itu baru saja kembali, wajah Feng Ge telah tenggelap. Jika Anda dekat, jangan salahkan saya. Mengatakan, jari-jari kaki Feng Ge ditekan ringan di tanah, dan tanah di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Jiwa-jiwa itu menemukan bahwa penampilan wanita manusia ini terlihat jelas. Sisi lain dari jiwa. Tapi dia jelas seorang manusia. Ada desas-desus di hari ke-13 baru-baru ini bahwa beberapa orang telah memasuki sisi lain dengan daging, tetapi daging seharusnya adalah ras manusia, dan dia bukan orang asing. Apa yang terjadi dengan wanita terang ini? Bagaimanapun, jiwa-jiwa ini tidak berani maju. Dengan kekuatan yang baru saja meletus, membunuh jiwa-jiwa ini bukanlah hal yang mudah. Jiwa-jiwa itu hanya bisa mundur dan melihat jauh. Luo Zheng memasuki domain gelap dan melihat sekeliling. Makhluk medan gelap itu sendiri juga takut dengan medan terang. Ia tidak mau dekat dengan medan cahaya. Zona tepi secara alami sunyi. Sebaliknya, tidak perlu khawatir tentang serangan makhluk medan gelap lainnya. Bahkan jika Luo Zheng dapat memegang lilin, dia akan kembali ke bidang cahaya untuk pertama kalinya. Setelah lilin disingkirkan, semuanya sudah siap. Luo Zheng membiarkan tangan Phoenix dalam peradaban. Semangat safir juga telah diingatkan bahwa perangkat peradaban tidak dapat terkena cahaya. Bahkan jika perangkat peradaban sangat kuat, sulit untuk menahan iluminasi medan cahaya, dan itu akan dihilangkan dalam waktu singkat. Meskipun cahaya lilin juga akan merusak instrumen peradaban, energi cahaya lilin tidak begitu kuat, dan senjata peradaban masih dapat menahannya. Setelah mengambil alih instrumen peradaban, jiwa Luo Zheng yang menyeduh makna alami dari Tao, dan kemudian perlahan-lahan mengintegrasikan senjata peradaban ke dalam jiwa. Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran, takut bahwa makna alami Taoisme tidak akan menyatu dengan instrumen peradaban, tetapi dengan integrasi yang mulus dari perangkat beradab ke dalam tubuh, kekhawatiran Luo Zheng benar-benar berlebihan. Namun, integrasi hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah membawa bagian peradaban ini di dunia in vivo. Bab 2.981 Kebingungan Setelah integrasi peradaban, Luo Zheng terus kembali ke sisi lain dari sisi lain dengan Feng Ge dan Ling Suang. Ada banyak kebingungan di benak Ling Suang, tetapi dia tidak banyak bertanya. Setelah kembali ke ujung lain dari bank lain, Luo Zheng langsung pergi ke situs lelang Maus dan Maus. Telinga dan tikus itu terluka sangat parah karena terakhir kali mereka mengunjungi kuil-kuil surga. Mereka sangat tertekan baru-baru ini, dan bahkan pelelangan ditutup. Setelah Ling Suang keluar dari kuil surga, dia mengembalikan jiwa telinga dan tikus ke keluarga telinga dan tikus. Saya tidak tahu metode apa yang akan digunakan telinga dan Maus untuk membantu tingkat telinga yang lemah untuk keluar dari sisi lain. Luo Zheng dan Ling Suang mengunjungi lagi dan lagi untuk memperingatkan tikus dan tikus. Ketika mereka melihat lagu Phoenix, itu juga mengejutkan. Live volume pukul 0.00 PUBFUTURE MANGA3 True Fit Fullscreen Telina dan tikus tega bertanya tentang asal-usul Fenggei, Luo Zheng secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya, Fenggei juga mengabaikan telinga dan tikus ini. Ketika Luo Zheng mengatakan alasan kunjungannya, tikus dan tikus itu sangat kooperatif. Meskipun hal-hal seperti jiwa rusak sangat merepotkan, masih ada banyak cara untuk menghilangkannya. Tikus dan tikus itu mengeluarkan semacam penghilang debu dan menaburkannya di Linsuang. Setelah menunggu dengan tenang selama setengah jam, rumput jiwa yang rusak berangsur-angsur menghilang. Jatuhkan, Luo Zhengben ingin membayar jiwa kepada keluarga tikus, tetapi mereka menolak. Bahkan jika penjelajahan kuil surga dikalahkan, Luo Zheng juga layak menjadi objek di mata telinga dan tikus. Di mata mereka, Luo Zheng adalah juru bicara Tian Xing. Tidak penting bahwa keduanya adalah orang yang sama. Yang penting adalah Luo Zheng dapat menyampaikan pesan ke Tian Xing. Telinga dan tikus juga dengan ramah mengingatkan Luo Zheng bahwa selama ini, ada beruang yang mencoba membeli berita tentang daging kepada tikus dan tikus, tetapi keluarga tikus dan tikus tidak mengungkapkan intinya. Semua orang tahu bahwa kata-kata telinga dan tikus tidak dapat dipercaya. Mereka hanya berkompromi pada kepentingan, tetapi Luo Zheng percaya pada telinga dan tikus. Bagaimanapun, tikus dan tikus juga berharap untuk bekerja sama dengan Tian Xing. Di mata mereka, itu sudah cukup untuk memberikan kontribusi yang baik untuk Tian Xing daripada keluarga beruang. Setelah semua ini siap, Luo Zheng chai kembali ke pangkalan Tiangong bersama Feng Gai dan Ling Suang. Kecuali kuil dan area gelap, sebagian besar tempat bebas untuk meninggalkan sisi lain. Tapi kali ini situasinya agak istimewa. Feng Gai awalnya memasuki sisi lain dengan jiwa yang, setelah dia menjadi orang yang murni, dia secara tidak sengaja menambahkan tubuh fisik. Intinya, dia masih jiwa, dan daging sejati masih ada di dunia ibu. Saya tidak tahu apakah dia bisa menyingkirkan sisi lain dan meninggalkan sisi lain. Apa yang terjadi pada tubuh ini? Apakah kamu masih ingat mantra sihir yang rusak? Luo Zheng bertanya, Apa yang mematahkan kutukan sihir? Feng Gai tampak naif dan bertanya. Ini diharapkan di Luo Zheng, tetapi tidak sulit untuk mematahkan kutukan magis. Luo Zheng dengan sabar mengajarinya, Feng Gai juga sangat patuh, sesuai dengan instruksi Luo Zheng untuk membaca dan memahami berulang kali. Ling Suang melihat pemandangan ini diam-diam, mengingat pemandangan lautan makna yang sebenarnya. Ketika Luo Zheng Gang pergi ke lautan makna yang sebenarnya, dia bahkan tidak mengerti apa itu kutukan magis. Kutukan magisnya yang rusak juga adalah Profesor Ling Frost. Perjalanan ke domain gelap ini, dia sangat terkejut untuk diselamatkan terlebih dahulu, tetapi hatinya sedikit tertekan. Dia lebih suka tinggal di wilayah gelap daripada dirinya sendiri, bukan lagu Phoenix, bahkan jika itu menjadi terlihat bodoh seperti lagu Phoenix, bahkan jika Luo Zheng mengalami banyak sensasi, dia bersedia. Meskipun ingatan Feng Gai kacau, bakatnya masih ada. Setelah beberapa kali mengajar, dia telah menguasai keterampilan memecahkan mantra sihir. Pada suatu waktu, mata Feng Gai sedikit tertutup dan dia duduk diam di tempat. Feng Gai, Feng Gai. Luo Zheng meminta beberapa patah kata dan tidak mendapat jawaban. Dia memandang Ling Frost dan keduanya penuh kejutan. Dengan cara ini, jiwa emas Feng Gai memang terpisah dari sisi lain, tetapi tubuh pria murninya sebenarnya tertinggal di sisi lain. Kami juga meluncurkan untuk melihat, kata Ling Frost. Baiklah, Luo Zheng menganggu. Di pangkalan Tiangong, keamanan masih bisa dijamin. Bahkan jika benar-benar ada masalah, kekuatan jiwa-jiwa itu mungkin tidak cukup untuk menghasut tubuh Feng Gai yang tidak sadarkan diri. Hei! Di kamar lantai dua, Feng Gai mencemoh, dan sepasang mata licik perlahan terbuka. Mendengar gerakan seperti itu, Ning Yudi dan si Kin Kin langsung bereaksi, dan mata kedua wanita itu menatap lagu Phoenix. Dia bangun, kata Ning Yudi. Wu Jun, suami, si Kin Kin bergegas ke Luo Zheng untuk pertama kalinya. Apakah Feng Gai terbangun untuk si Kin tidak peduli sama sekali, dia khawatir tentang apakah Luo Zheng bangun. Ketika Feng Gai bangun, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia menggerakkan tubuhnya dan berbisik, tubuh ini, lemah. Tubuh orang suci jauh lebih kuat daripada tubuh lagu Phoenix, dan sekarang lagu Phoenix agak tidak cocok untuk tubuh dewa. Tapi daging awalnya adalah sisi lain dari tubuh, dia tidak bisa membawanya kembali ke dunia ibu, kecuali jika jiwa bergabung dengan daging, dia bisa datang ke dunia ibu dalam bentuk tanda di sisi lain, tapi jiwanya berada di dalam daging yang murni. Luo Zheng baru saja sadar, tetapi dia tidak membuka matanya, dan dia mendengar panggilan si Kin Kin dan Ming Yu Di. Mulutnya sedikit miring dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kepada mereka. Ming Yu Di dan si Kin Kin tidak dapat mencegah mereka, dan hanya punya waktu untuk berteriak, mereka dibawa ke pelukan Luo Zheng. Mereka tidak lagi memiliki satu kalimat lagi, tetapi mereka mengandalkan dada Luo Zheng untuk tidak mengatakan apa-apa, dan dengan hati-hati mencicipi kedamaian ini. Ling Suang bangun dan melihat pemandangan ini, wajahnya juga menunjukkan beberapa warna. Dia tinggal di jantung sekolah pedang, secara alami memahami hubungan mereka dengan Luo Zheng, tetapi meskipun demikian, melihat adegan ini juga merupakan celah yang samar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hei, apa yang kamu lakukan dengannya? Feng Gei berkata tiba-tiba. Setelah api ingatan Feng Gei pecah, ingatan itu sudah kacau balau. Dia tidak dapat mengingat istana surgawi, dan dia bahkan tidak mengingat ibunya, tetapi satu-satunya hal yang dia kenali adalah Luo Zheng. Melihat adegan ini, Feng Gei secara alami sangat tidak nyaman dengan insting. Ning Yudi memandang aneh pada lagu Phoenix, tetapi tidak menjawab. Si Kin Kin merasa jijik dengan lagu Phoenix. Di mata si Kin Kin, wanita inilah yang muncul bahwa Luo Zheng tidak dapat kembali, dan hampir mati di sisi lain. Sekarang dia berani menanyainya. Aku cemburu pada suamiku, apa yang kamu lakukan denganmu? Si Kin Kin berkata dengan bangga. Feng Gei menyipitkan mata, sepertinya sedang memikirkan arti kata, Fujin. Setelah mencari makna ini dalam ingatan, wajahnya menunjukkan minat, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menarik Luo Zheng. Mulai hari ini, dia adalah suamiku, kamu tidak boleh merebut. Si Kin Kin adalah mata tercengang, menonton Phoenix dengan tampilan seperti idiot. Ning Yudi Sinsihui Min, telah memperhatikan bahwa ada masalah dengan Feng Gei, menatap Luo Zheng dengan mata konsultasi, berharap Luo Zheng dapat memberikan pernyataan. Ling Suang mendengus, lalu menghela nafas pelan, menghela nafas tak berdaya, ini benar-benar kacau. Bab 2.982 Kepercayaan Membawah. Saya bergegas dari Istana Taiyuan dan melihat air mata di mata saya ketika saya melihat Phoenix. Dia melangkah maju dalam tiga langkah dan mengambil Phoenix ke dalam pelukannya, tetapi dia mendengar Phoenix menangis dengan dingin, siapa kamu? Apa yang saya lakukan? Tampilan kecoak berubah, melihat Phoenix, dan matanya tertuju pada Luo Zheng. Luo Zheng baru saja menjelaskan kepada Ning Yudi bahwa mereka hanya bisa kembali menghadapi Luo Luo Zheng. Di wilayah gelap, Feng Gei diambil alih oleh orang yang murni, kata Luo Zheng kepada Yu. Aku tahu, jawabnya tenang. Apakah kamu tahu? Kata Luo Zheng Ki. Play volume pukul 0, pukul 0, P-U-B-F-U-T-U-R-E-H-R-R-Y-P-O-T-T-E-R-1 trufit fullscreen mengangguk, orang murni di wilayah gelap ingin memenangkan es, tetapi itu dibunuh olehku. Mendengarkan perkataan ini, Luo Zheng tiba-tiba sadar. Ciwa wajah babi jauh lebih kuat daripada lagu Phoenix. Dia selalu bingung, apa yang terjadi di tengah, mengapa harimau akan gagal menang. Ketika Feng Gei jatuh di bawah makam, Luo Zheng mengira dia sudah benar-benar selesai, dan akhirnya Feng Gei menjadi orang yang murni. Aku ingin tahu bagaimana itu terjadi nanti, tanya Phoenix dan bertanya. Feng Gei menjadi orang yang murni, dia mendapatkan tubuh baru dari sisi lain, dan itu sangat kuat, jawab Luo Zheng. Ada sedikit kejutan di matanya. Dia juga mengerti bahwa ada gerakan besar di kedalaman jiwa Feng Gei. Situasinya akan menjadi sangat merepotkan, tetapi saya tidak menyangka bagaimana situasinya akan berkembang. Tidak ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Seberapa kuat, bagaimana dibandingkan denganmu? Dia bertanya. Di luar kekuatan fisikku beberapa kali, tidak ada yang bisa bersaing dengan hari ke-13, dan dia bisa membunuh makhluk domain gelap, jawab Luo Zheng. Dalam hal kekuatan, tubuh Phoenix jauh lebih unggul dari Luo Zheng. Saya tidak tahu apakah itu bisa melawan bocah Trinitas dan Piton Raksasanya, tetapi bahkan jika kekuatan bocah bermata tiga dan Piton Raksasa lebih kuat dari lagu Phoenix, dapat menampilkan langit Van Gogh yang agung, domain gelap makhluk tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah cahaya ini. Bisakah dia pergi pada hari ke-13? Dia terus bertanya. Murni sebagai sisi lain jiwa, terpaku pada lapisan hari tertentu untuk mendominasi, murni di lapisan atas pantai juga dikenal sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan begitu kuat sehingga dia hanya bisa bertahan dalam berat tertentu. Jika Feng Gei bisa memanjat di sisi lain, arti dari identitas murninya tidak terbatas. Pertanyaan ini belum dipertimbangkan oleh Luo Zheng. Dia berkata, setelah kami memisahkan diri dari kegelapan, kami dengan cepat meninggalkan sisi lain dan belum mencobanya. Yah, dia mengangguk, mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah Feng Gei. Sekarang, ketika saya membunuh orang yang murni, jiwanya tertinggal di tubuh Phoenix, dan itu menggabungkan Phoenix. Api kenangan, apakah ada cara untuk pulih? Luo Zheng bertanya. Api memori memang rapuh dan rumit, tapi bukan tanpa solusi, tapi proses ini akan sangat merepotkan, ujarnya pelan. Luo Zheng juga telah melihat banyak api ingatan. Api ingatan pada para dewa dapat membentuk lautan. Api kenangan seperti jumbai dikeluarkan dan dimasukkan kembali. Namun, api kenangan ini sudah lengkap, tidak pecah seperti Feng Gei. Namun, selalu ada orang yang bisa membuat perbedaan di istana surgawi. Pertama kembalilah ke istana Taiji bersamaku. Hari-hari ini, saya benar-benar khawatir tentang ibu saya, kata wajah menyedihkan itu. Siapa yang tahu bahwa Feng Gei mendorong tangannya dan mendengus, siapa yang akan kembali bersamamu, aku harus tinggal bersama suamiku. Perancis, wajahnya tenggelam. Meskipun saya sangat menghargai Luo Zheng, tetapi putrinya adalah tubuh Wan Jin, adalah satu-satunya favorit istana Taiji, bagaimana saya bisa memanggil keluarga suami. Dia bahkan mencurigai apa yang dilakukan Luo Zheng pada Feng Gei. Ling Suang, Ning Yudi tiba-tiba tersenyum di wajah mereka, Luo Zheng telah menjelaskannya sebelumnya, sejak Feng Gei keluar dari makam, dia sangat bergantung padanya. Luo Zheng penuh dengan wajah, dan dia hanya bisa menjelaskannya ke kulit kepala. Ingatan Feng Gei hilang, kebijaksanaan seperti anak berusia 6-7 tahun, dan harus dikondisikan untuk memilih mengandalkannya. Jika Anda ingin menyembuhkan lagu Phoenix, Anda pasti tidak akan setuju untuk meninggalkan lagu Phoenix di sini. Di Phoenix menolak untuk bekerja sama, dia mengulurkan jarinya dan melirik ke depan dahinya, yang menyebabkan Feng Gei jatuh ke dalam keadaan mengantuk. Lagu-lagu Phoenix yang tak terkalahkan di sisi lain secara alami tidak melawan di depan Belenggu, dan mereka dibawa pergi oleh Belenggu. Ling Suang akan memahami situasi di wilayah gelap sebelum dan sesudah, dan kemudian memilih untuk pergi, tetapi sebelum pergi, matanya sedikit kesal. Kembalinya Luo Zheng membuat kembalinya halaman independen ini menjadi hidup. Hari-hari ini, tidak hanya Ning Yudi dan si Qin Qin yang berjuang, bahkan Xiao Yin dan Xiao Xin meratap lagi dan lagi, suasana hati semua orang redup, dan sekarang mereka melihat awan. Biarkan mereka mengikuti penderitaan mereka sendiri, Luo Zheng juga sangat sedih, dan hari-hari ini juga menemani. Tujuh hari kemudian, Luo Zheng Cai memilih untuk mundur. Instrumen peradaban terlalu penting bagi Luo Zheng, dan itu akan dibawa pada hari-hari awal, dan itu akan meyakinkan lebih awal. Instrumen peradaban tidak hanya merupakan tanda kuat dari pihak lain, tetapi juga mengandung kekurangan penyatuan yang besar. Dibandingkan dengan token lain ini, Luo Zheng lebih tertarik pada kekurangan ini. Panggilan. Makna alami taoisme perlahan menyebar di tubuh Luo Zheng. Saat makna sejati ini menyebar, seluruh dunia in vivo menjadi lebih harmonis dan lembut. Meskipun ribuan makhluk tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tao, hanya nafas dari makna yang sebenarnya, yang juga bermanfaat bagi banyak talenta. Beberapa prajurit berbakat, dewa sejati, mundur di tempat, dengan tujuan untuk menembus atmosfer ini. Ketika totem dewa kekuatan diperkenalkan, kekuatan pantai yang mengerikan memberi Luo Zheng tekanan yang kuat di dunia. Tetapi ketika perangkat peradaban didesentralisasi, pergerakannya jauh lebih kecil. Itu terlihat seperti kerajinan tangan berbentuk berlian yang dibuat dari batu safir. Hal ini tidak menakjubkan. Tetapi ketika itu muncul, seluruh bidang tausan Warsland bergetar. Hei! Sebuah bahasa Sansekerta mulai memancarkan cahaya keemasan. Ketika seseorang memikirkan yang baik dan yang jahat untuk membawa mata para dewa, seribu fatikan telah menerangi 104 bahasa Sansekerta. Ketika pedang membawa makna sejati abadi untuk membawa kekuatan totem, ada 140 cahaya Sansekerta. Kali ini, metode Tao dalam membawa peradaban adalah makna alami dari Tao, dan bahasa Sansekerta adalah 366. Hei! Saat setiap bahasa Sansekerta bersinar, ia membentangkan sebuah rantai. 366 rantai-rantai terbang dan melilit instrumen peradaban. Perangkat peradaban ini tidak boleh dianggap sebagai sisi lain dari warna dalam warna, inkarnasi tubuh Luo Zheng melihat perangkat beradab tidak jauh dan berkata. Secara umum, sisi lain dari lingkaran warna dalam waktu 13 hari dari token berlaku untuk domain Baifan meskipun lebih kuat. Jika Totem Dewa Kekuatan adalah token surgawi ke-13, itu hanya dapat dibawa oleh 140 bahasa Sansekerta. Hei! Dalam perangkat peradaban, tawaroh batu giok berasal dari suara batu giok, dan dikatakan, ini adalah hasil dari ketidaktahuan kita tentang surga ke-13 dan ditekan oleh aturan. Kalau tidak, sulit untuk membawanya. Petik 2 Bab 2.983 Sumber Darah Sinto Makhluk-makhluk di langit atas di sisi lain tepi sungai memang memiliki cara untuk memasuki langit yang lebih rendah. Tapi harga yang harus dibayar sangat besar, dan kekuatannya ditekan oleh aturan. Peradaban Safir adalah salah satu dari banyak peradaban teratas, dan bagaimana kekuatan mereka bisa lemah. Jika di tingkat atas, biarkan kekuatan peradaban Kim Yu ditampilkan sepenuhnya, hanya racun Safir yang dapat membunuh Luo Zheng, dan tidak bergantung pada racun akut, hanya kekuatan murni. Sebuah rantai-rantai terjerat dan secara bertahap direntangkan lurus. Tepat ketika Luo Zheng berpikir bahwa itu dapat berhasil di bawah, salah satu rantai tiba-tiba mendengar suara, mencicip, dan itu langsung putus. Rantai pertama mulai putus, dan rantai lainnya mengikuti, dan tujuh atau delapan putus di antara kedipan. Sebelumnya, mata Luo Zheng dan totem para dewa sangat halus. Saya tidak mengharapkan kecelakaan saat membawa perangkat peradaban. Ketika rantai putus, cahaya sansekerta bersama dengan ujung lainnya juga meredup. Apa yang terjadi? Alis Luo Zheng berkerut. Domain seribu fan Anda tidak cukup kuat, jelas semangat Safir. Tidak cukup, Luo Zheng terkejut. Saya ingat bahwa sejak dia membuka Tau San Van Gogh, hampir semua orang berpikir bahwa Tau San Van Gogh sangat stabil. Jika bahasa sanskertanya tidak cukup kuat, rekan-rekan inisiat mungkin akan lebih tak tertahankan lagi. Saya akan membantu Anda. Roh Safir ini akhirnya menjabat sebagai putra kebenaran, belum lagi instrumen asli peradaban juga sangat istimewa. Bahkan jika Luo Zheng membawanya, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengendalikan seluruh peradaban batu giok. Roh giok melekat pada instrumen peradaban, dan juga dapat mengontrol perangkat peradaban. Memanggil. Instrumen peradaban yang mengambang di udara tiba-tiba menghasilkan cahaya biru. Di bawah glaucoma, itu juga berubah menjadi rantai cian biru. Rantai ini sebenarnya mengikat batu giok dan pada saat yang sama tepi dunia tubuh. Sebarkan dan gabungkan dengan bahasa sanskerta itu. Rantai emas budaya fatikan dipatahkan, tetapi setiap kali salah satunya dipatahkan, senjata peradaban akan membentuknya. Setelah membuat lebih dari 40 rantai cian, perangkat beradab akhirnya stabil di dunia tubuh. Saat rantai cian dan emas berangsur-angsur menghilang, perangkat beradab dianggap di bawah. Pada saat ini, Luo Zheng juga dapat dengan lancar menafsirkan berita peradaban. Termasuk teks-teks mereka, asal-usul mereka, perkembangan. Beberapa hal telah terlihat sebelumnya, dan dalam domain gelap, semangat giok akan menginspirasi peradaban perangkat untuk menunjukkan Luo Zheng. Sekarang Luo Zheng mengerti lebih detail. Ketika Luo Zheng menafsirkan akhir, ada energi ekstra dalam instrumen peradaban. Energinya berwarna merah seperti darah, dan mengambang di udara telah membentuk bahasa sanskerta yang sangat besar, tetapi memang jarang untuk bahasa sanskerta berwarna merah ini. Apa bahasa sanskerta ini? Luo Zheng bertanya. Ini adalah bahasa sanskerta yang tidak dapat ditafsirkan, jawab semangat safir. Alis Luo Zheng terangkat dan bertanya, apa gunanya benda ini? Ada beberapa teks sanskerta yang berisi berita yang sangat penting, seperti karangan yang benar tentang kebenaran abadi pedang, dan beberapa konten sanskerta sangat membosankan, dan maknanya tidak bagus sama sekali. Tapi apa yang membuat semangat safir membuat bahasa sanskerta ini keluar? Dan energi yang terkandung dalam bahasa sanskerta ini membuatnya merasa aneh. Kamu tidak perlu memahami bahasa sanskerta ini, lanjut roh safir. Ketika Wing Wang menemukannya, itu adalah bentuk seperti itu. Yang Anda butuhkan hanyalah energi ini. Ini adalah kekurangan dari penyatuan yang besar. Itu milik kuil di luar 3000 sinto dalam kekacauanmu. 3000 dewa di luar sinto. Luo Zheng terkejut. Meskipun 3000 sinto adalah angka imajiner, jumlah sinto yang dijumlahkan oleh setiap orang kuat agak berbeda, tetapi itu hanya perbedaan konseptual. 3000 sinto mencakup semua energi dalam kekacauan kecuali kekuatan pantai lain. Bunga dan pohon, burung dan binatang, langit dan bumi, yin dan yang, lima elemen, semuanya tidak mungkin. Mendengarkan pepatah roh safir, apakah ada lebih banyak sinto dari udara tipis? Sungguh, tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, suara 9527 juga diperkenalkan. Sebelumnya, Luo Zheng bergabung dengan mata para dewa dan totem para dewa, dan tidak ada minat pada 9 banding 527. Tapi instrumen peradaban jelas juga membangkitkan rasa ingin tahu 9 banding 527. Bagaimanapun, roh safir, yang tersembunyi di perangkat peradaban, pernah ada sebagai Tuhan. Itu juga terkejut di bawah cuplikan 9252. Dipercaya bahwa bahkan jika Tuhan hadir, sama mengejutkannya dengan melihat energi merah iblis ini. Kekacauan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pada kelahiran pertama, energi merah iblis ini kurang. Tidak mengherankan bahwa energi fusi tidak dapat benar-benar bersatu. Aku tidak tahu apa energi merah iblis ini. Luo Zheng bertanya. Peradaban safir kami tidak memiliki ucapan suci, sesuai dengan 2080 jenis kekuatan, energi merah darah ini kami sebut kekuatan darah, jawab roh safir. Kalau begitu aku bisa menyebutnya dewa darah sinto. Luo Zheng bertanya. Kamu bebas, jawab semangat safir. Nama itu sendiri tidak penting, yang penting adalah makna dibalik nama tersebut. Dewa berdarah sinto juga merupakan salah satu sinto. Kekuatannya mungkin tidak cukup kuat, dan tidak sekuat sinto lainnya. 3000 sinto telah bergabung dengan cara ini, secara alami menutupi kekurangan dan menjadi lebih sempurna. Kamu mengatakan bahwa Rongi memiliki salah satu dari tiga kekurangan, dan dewa-dewa adalah satu. Dua cacat lainnya juga harus dua sinto. Luo Zheng menyimpulkan. Siapa yang tahu semangat Giyok adalah senyum tipis, dan menjawab, jika sangat sederhana, bukan tidak mungkin untuk menjadi sempurna setelah integrasi jalan. Meskipun saya tidak tahu apa dua cacat lainnya, itu pasti bukan energi Yuan. Itu mungkin sinto yang kamu katakan. Mendengarkan semangat safir, Luo Zheng membanting mulutnya, dan dia menerima begitu saja. Peradaban safir orang, tetapi kekuatan seluruh peradaban belum menemukan kekurangan yang tersisa, bagaimana dua cacat yang tersisa bisa begitu mudah ditemukan. Setelah integrasi, Luo Zheng mulai mempertimbangkan pertanyaan lain, dia bertanya, saya tidak tahu kategori barang lain dalam kategori token kapal. Kelas jatuh, penguatan kelas, atau kelas misterius. Luo Zheng mengatakan pembagian kategori ini menjadi roh batu Giyok, dan roh batu Giyok menjawab, kualitas ini yang Anda katakan, instrumen peradaban ada, metode aplikasi khusus, saya akan mengajari Anda. Saat Luo Zheng dan roh safir sedang berdiskusi, Luon Yan berdiri di atas istana dan menatap ke langit. Ketika instrumen peradaban muncul di tubuh dunia, Luon Yan tahu bahwa ayahnya pasti telah membuat sesuatu yang aneh dan aneh. Ketika rantai menghilang, raksasa Scarlet Sansekerta yang muncul di langit menyebabkan perhatian Luon Yan untuk pertama kalinya. Dia membuka matanya dengan rasa ingin tahu dan mencoba menafsirkan arti dari bahasa Sansekerta merah. Bab 2984 Bahasa Sansekerta Rusak Terakhir kali saya membaca dua teks Sansekerta tentang realitas, saya menderita kerugian besar. Dia juga mengerti bahwa beberapa bahasa Sansekerta tidak dapat ditafsirkan sesuka hati. Namun melihat bahasa Sansekerta yang unik ini, Luon Yan masih tidak bisa menahan rasa penasaran. Tetapi tepat di bawah interpretasinya, bahasa Sansekerta yang awalnya berbentuk, tiba-tiba bergerak dan energi merah darah, seperti air, mengalir dan runtuh. Luo Zheng dan semangat Kim Yu masih berkomunikasi, saya tidak berharap bahasa Sansekerta ini muncul. Hai, kata roh Safir, yang berkata, seseorang menafsirkan bahasa Sansekerta ini, apakah ada pengurai dalam tubuhmu? Peradaban Safir juga memiliki pengurai yang penuh waktu makhluk Sansekerta, yang disebut pengurai. Hanya ada satu orang di dunia Luo Zheng yang dapat menguraikan bahasa Sansekerta, yaitu Luo Nian. Play volume pukul 0, pukul 0, through it fullscreen. Dia pikir gilirannya, matanya telah melewati langit dan terkunci di Luo Nian, dan dia melihat Luo Nian menatap langit, mengembangkan mulutnya dan wajahnya bingung. Ini anjingku, jawab Luo Zheng. Bisakah dia menguraikan bahasa Sansekerta pada tingkat ini? Tanya roh Giyok. Menguraikan bahasa Sansekerta juga sulit. Ini dikenal sebagai Luo Zheng di domain para dewa. Dari sudut pandang saat ini, tidak ada bahasa Sansekerta yang hampir tidak bisa hidup di Luo, dan bahasa Sansekerta dari arti sejati pedang itu sulit. Diuraikan, tetapi Luo Nian masih menguraikannya. Dia, menguraikan, Luo Zheng juga merupakan jalan yang aneh. Hanya roh Safir juga mengatakan bahwa bahasa Sansekerta ini tidak dapat diuraikan. Luo Zheng hanya perlu mengintegrasikan energi dewa darah Shinto. Mendengarkan arti roh Batu Giyok, Luo Nian tampaknya telah menguraikan bahasa Sansekerta ini. Jadi Luo Zheng mengulurkan tangan dan melambai, disertai dengan fluktuasi ruang yang tak terlihat, sebuah pintu ruang angkasa telah muncul di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya, dan Luo Nian dikeluarkan darinya. Hei, panggil Luo Nian. Aku baru saja membaca bahasa Sansekerta. Luo Zheng menunjuk ke jalan energi dewa di langit. Luo Nian menganggup dengan jujur. Aku hanya penasaran. Hal ini tampaknya bijaksana. Saya baru saja mengabaikannya dan menyebarkannya. Lalu bisakah kamu menafsirkan bahasa Sansekerta ini? Suara roh Safir datang. Suara apa? Luo Nian melihat sekeliling. Ini adalah pendahulu. Anda bisa menyebutnya pendahulu Safir, kata Luo Zheng. Sang ayah adalah kehadiran yang tak terkalahkan di mata Luo Nian. Pendahulu Safir berpikir itu akan menjadi lebih kuat. Dia berkedip dan menjawab, Saya yakin untuk menafsirkan bahasa Sansekerta ini, tetapi itu runtuh terlalu cepat, dan saya tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Apakah itu benar-benar aman untuk ditafsirkan? Semangat Safir agak diragukan. Ketika Raja Sayap pertama melewati semua kesulitan untuk menemukan bahasa Sansekerta ini, itu menampung kekuatan darah, tetapi bahasa Sansekerta ini sangat istimewa. Segera setelah seseorang mencoba menafsirkan interpretasi, kekuatan golongan darah ini akan menghilang, dan setelah beberapa saat akan dipulihkan kembali, membentuk bahasa Sansekerta asli. Saat itu, Wing Wang menyimpulkan bahwa ada arti khusus dalam bahasa Sansekerta. Dia tidak hanya menafsirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga menafsirkan para penafsir dalam peradaban King Yu. Pengurai yang ditemukan Wing Wang adalah yang terbaik dalam sebuah peradaban, masing-masing dengan bakatnya sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa sukses. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, Wing Wang akhirnya memilih untuk menyerah dan menyimpulkan bahwa bahasa Sansekerta ini tidak ada artinya. Sejak itu, para penerjemah tidak lagi menafsirkannya. Hanya beberapa orang yang bersikeras, tetapi mereka bersikeras bahwa seluruh kekacauan itu masih rusak. Bisa sukses. Karena itu, ketika roh safir mengeluarkan kekuatan darah, dia memberitahu Luo Zheng bahwa dia tidak perlu memperhatikan bahasa Sansekerta ini. Yang penting adalah kekuatannya. Sekarang Luo Nian mengatakan ini, semangat safir mengungkapkan keraguan yang mendalam. Dengar, tapi apakah itu benar-benar yakin? Anda harus mengatakan yang sebenarnya, kata Luo Zheng. Ada jejak pemberontakan di tulang Luo Nian, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk memenjarakannya di dunia kecil ini. Melihat ayahnya bertanya pada dirinya sendiri, dia berkata dengan kecewa, tidak banyak yang tercatat dalam bahasa Sansekerta ini, selama tidak pecah, saya dapat langsung menafsirkannya. Luo Zheng juga berpikir bahwa Luo Nian berbicara dengan keras. Bagaimanapun, Roh Batu Giok pernah menjadi keberadaan dewa kekacauan kuno. Dikatakan bahwa tidak mungkin untuk menafsirkan huruf alami Luo Zheng 9 poin. Tepat ketika dia ingin bersumpah pada Luo Nian, Roh Batu Giok itu tiba-tiba berkata, apa? Anda mengatakan bahwa tidak banyak hal yang dicatat dalam bahasa Sansekerta. Ya, struktur Sansekerta ini rumit, tetapi tidak banyak informasi yang tersembunyi di dalamnya, kata Luo Nian Qi. Momen teori Luo Nian ini segera menarik minat roh safir, karena Wing Wang mengatakan hal yang sama. Roh safir dulunya adalah lengan kiri Raja Sayap. Raja Sayap sangat menyesal setelah dia tidak dapat menguraikan bahasa Sansekerta. Dia hanya bergumam, bahasa Sansekerta pasti menyembunyikan berita penting. Tidak ada banyak berita, tapi saya tidak bisa memecahkannya. Keluar. Wing Wang telah mempelajari kesimpulan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan putra Luo Zheng baru saja datang sekilas. Rao juga sangat terkejut melihat putra safir. Dalam hal ini, tolong tanyakan pada Xiao Yowu, kamu mencoba menguraikan bahasa Sansekerta ini, kata roh safir. Nada Luo Zheng mendengarkan semangat King Yu tiba-tiba berubah, dan hatinya sedikit terkejut. Sepertinya ini yang dikatakan oleh Luo Nian. Luo Nian berkata dengan mata bulat, Sansekerta ini tiba-tiba runtuh, saya tidak punya waktu untuk menguraikan. Melalui cetakan, itu tidak akan runtuh, kata roh batu giok. Ketika saya mendengar semangat safir, mata Luo Nian berkedip dengan desahan warna. Apa untungnya jika saya menguraikan bahasa Sansekerta ini? Ini adalah masalah yang dimiliki Luo Nian sejak kecil. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus terlebih dahulu menghitung manfaatnya. Tapi agar adil, tuntutannya tidak berlebihan. Di dunia ibu, jika Anda hanya menguraikan beberapa bahasa Sansekerta, Anda bisa mendapatkan banyak penghasilan. Jika sedikit lebih rumit, akan selalu ada harga setinggi langit. Ambil dua teks Sansekerta Zen Wu sebagai contoh, nilai penguraian tidak dapat diperkirakan sama sekali. Luo Zen dapat membantu Luo Nian setiap saat secara gratis. Manfaat, roh safir berpikir sejenak dan berkata, jika Anda benar-benar menguraikannya, saya dapat menerima Anda sebagai murid. Di balik semangat safir adalah peradaban besar. Peradaban ini telah terdaftar dalam sepuluh besar di peradaban yang tak terhitung jumlahnya di sisi lain. Peradaban yang begitu cemerlang secara alami menghasilkan banyak kekuatan dan sarana magis khusus, dan yang lebih penting, semangat batu giyok. Itu adalah putra dari kebenaran-kebenaran. Jika Luo dapat memujanya sebagai guru, dia akan mendapat manfaat darinya. Luo Zen juga bersedia. Siapa yang tahu bahwa Luo Nian memiliki beberapa penghinaan, dan pada gilirannya bertanya kepada Luo Zen, hei, apakah dia kuat? Seberapa kuat itu? Bagaimana jika dibandingkan dengan nenek? Si Xiaoqiao menghabiskan waktu lama di Xianfu. Untuk waktu yang lama, Luo Nian berpikir bahwa dia adalah orang yang paling kuat. Luo Nian secara alami mengambilnya sebagai patokan untuk dibandingkan. Ini, Luo Zen mengungkapkan warna yang aneh. Si Xiaoqiao memang orang yang kuat dalam domain para dewa, dan dapat ditingkatkan ke skala kekacauan. Luo Zen menjelaskan status Chaos Ancient God secara kasar. Luo Nian memiliki minat pada dunia luar, dan dia juga tertarik untuk mendengarkan. Ketika Luo Nian memahami status dewa kuno yang kacau, dia melakukan debut dari perangkat peradaban. Itu yang kami katakan. Sebuah kata sudah diperbaiki. Petik 2. Bab 2985 Pengesahan Orang. Luo Nian lebih tertarik pada dunia ibu yang luas, dan Luo Zen berjanji bahwa dia akan pergi jika dia melakukan penyempurnaan yang hebat. Orang-orang kuat yang ditemui di dunia luar tidak sebanding dengan dunia infifo. Mereka bisa melangkah lebih jauh di dunia ibu dan secara alami membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Mendengarkan ayahnya berkata bahwa, Mer, Safir, adalah salah satu yang terkuat dalam kekacauan, dan dia tentu saja tertarik. Sebuah kata sudah pasti, semangat Safir juga menjawab dengan serius. Segera setelah itu, kekuatan darah yang awalnya pecah perlahan-lahan dikumpulkan bersama dan diubah kembali ke bahasa sansekerta. Luo Nian tidak terburu-buru menafsirkan, tetapi menunggu sampai Luo Zen mencetaknya, dia hanya membaca bahasa sansekerta yang dicetak di atas kertas. Ketika Luo Nian baru saja mulai menafsirkan, bahasa sansekerta di atas kertas tidak dapat dipatahkan, tetapi bahasa sansekerta kekuatan darah rusak lagi. Apa yang terjadi di sini, kata Luo Zen dengan wajah aneh. Meskipun Luo Nian menafsirkan bahasa sansekerta ini, dia dapat menafsirkan bahasa sansekerta di atas kertas. Mengapa energi sansekerta ini masih rusak? Reaksi yang sangat menarik, kata Roh Safir, yang berkata, setiap kali Anda membaca cetakan bahasa sansekerta ini, Anda akan segera runtuh, bahkan jika Anda dipisahkan oleh lebih dari setengah kekacauan. Lewat sini. Untuk memecahkan bahasa sansekerta ini, peradaban jadeite telah menghabiskan banyak upaya dari jadeite, dan karakteristiknya dihancurkan. Luo Nian melayang di udara, tangannya mengepalkan kertas gosok, wajahnya menjadi sangat serius. Dua teks sansekerta dari realitas sangat rumit, dan bahasa sansekerta ini adalah ekstrim lainnya. Ini sebenarnya sangat sederhana. Semakin sederhana, semakin sulit untuk menilai. Jika terlalu banyak makna, pilihan interpretasi menjadi lebih sulit untuk direnungkan. Bagi sebagian besar penafsir, ini hampir fatal, tetapi yang terbaik adalah melakukannya dengan baik. Setelah waktu yang harum, Luo Nian menggulung kertas di tangannya, mulutnya sedikit miring, dan menunjukkan senyum kepada Luo Zheng. Apakah ada petunjuk? Luo Zheng bertanya. Itu telah sepenuhnya ditafsirkan, kata Luo Nian, sedikit memiringkan hidungnya. Mata Luo Zheng melirik, dan roh batu giok juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin, kata Luo Zheng dengan jijik. Itu hanya rekor. Saya telah mengatakan bahwa sangat sedikit informasi dalam bahasa sansekerta ini. Apa yang kamu rekam? Ada apa di sana? Luo Zheng dan roh King Yu bergegas untuk bertanya. Meski tak menutup kemungkinan si anak membodohi mereka, namun keduanya tetap berharap mendapat informasi dari mereka. Peradaban Yuan Ling adalah pencuri yang tercelah. Mereka mencuri api suci dan membiarkan dunia menjadi dingin. Luo Nian melantunkan sesuai dengan konten yang diuraikannya sendiri. Setelah membacanya, dia juga tampak tidak bisa dijelaskan. Apa artinya ini? Peradaban Yuan Ling, apakah ini aturan peradaban? Luo Zheng bertanya. Pengertian peradaban sangatlah luas. Ada beberapa peradaban di dunia in vivo Luo Zheng. Sekalipun proses perkembangan antar ras manusia berbeda, peradaban yang lahir pun berbeda. Mampu menjadi peradaban yang dominan pasti menjadi hegemon dalam keos. Luo Zheng tidak tahu peradaban Yuan Ling, dan Luo Nian bahkan lebih mustahil untuk diketahui. Kalimat ini tidak dapat diedit oleh Luo Nian Zen. Setelah Roh Jade menentukan titik ini, dia juga memikirkan arti kalimat ini. Ketika Luo Zheng bertanya, Roh Safir menjawab, peradaban Yuan Ling adalah yang kedua mendominasi peradaban. Tidak, dua mendominasi peradaban, dan juga merupakan peradaban yang sangat awal. Luo Zheng sedikit terkejut. Peradaban Noh. Satu adalah peradaban sesaat, kemudian peradaban Noh. Dua berada di belakang, dan peradaban Noh. Satu harus memiliki orang yang kuat untuk menjadi dewa kuno yang kacau dari peradaban Noh. Dua, hubungan antara dua peradaban ini pasti hebat. Ya, tidak ada waktu untuk peradaban saat ini, dan tidak ada bentuk untuk peradaban spiritual Yuan, mereka pada dasarnya terdiri dari energi, kata Roh Batu Giyo. Ketika beberapa energi terlalu kuat, itu akan lahir dengan Roh Api, esensi air, dan elemen lainnya. Elemen-elemen ini tidak dalam bentuk tubuh, dan Yuan Ling sedalam kekacauan kedua terdiri dari elemen-elemen ini, tetapi elemen keluarga mereka. Terutama banyak. Yuan Ling Su ini mencuri api suci, apa artinya api suci? Luo Zheng bertanya lagi. Tidak pasti, kata Roh Safir. Biarkan dunia mulai dingin, dunia cenderung merujuk pada kekacauan, dan api suci dapat dianggap sebagai kekurangan lain dari energi yang menyatu. Ketika saya mendengar ini, mata Luo Zheng berbinar. Apa maksudmu, apakah kekurangan ini diambil oleh Yuan Ling? Kemungkinan besar, jawab Roh Safir. Kalau begitu Yuan Ling Su sekarang, Luo Zheng bertanya. Hei, Roh Safir tersenyum dan berkata, peradaban ini menempati urutan ketiga di antara pantai-pantai lainnya. Ini adalah ras yang kuat dan kuno. Para pahlawan telah berdiri di hari-hari atas. Petik 2. Peradaban ini sangat kuat, kata Luo Zheng dengan alis. Jika demikian, apakah peradaban selanjutnya ingin naik? Apakah tidak ada kesempatan? Jangan katakan itu di sisi lain, yaitu, segala sesuatu di dunia ibu yang kamu katakan juga merupakan hasil dari kendali mereka yang disengaja. Di belakang ras-ras kuat itu adalah dewa kekacauan kuno, dan orang-orang di belakang para dewa kuno yang kacau adalah mereka yang bersembunyi di peradaban. Di sisi lain, orang-orang terkuat di dunia ibu, hanyalah juru bicara pilihan. Peradaban besar, kata semangat jadeh. Juru bicara peradaban besar, tiba-tiba mendengar pernyataan ini, Luo Zheng juga sangat terkejut. Dia mendengarkan apa yang dia katakan di 9527. Ada dewa kuno yang kacau di belakang keluarga beruang. Kalau tidak, tidak mungkin naik begitu cepat. Dewa kuno yang kacau juga bergantung pada peradaban di dunia ibu. Ini agak konyol. Kamu mengatakan bahwa kekuatan puncak itu adalah juru bicara mereka. Luo Zheng bertanya. Ya, jawab roh safir dengan pasti. Chaos telah mengalami begitu banyak putaran kehancuran dan kehidupan baru. Mereka sudah lama akrab dengan set game ini. Pada awal kekacauan ini mulai lahir, orang-orang itu memulai tata letak. Petik 2. Dengan cara ini, ada juga dukungan peradaban di belakang Kaisar Timur Tai. Luwa, bahkan di belakang Fuxi, adalah sama. Seperti yang dipikirkan Luo Zheng, roh safir tersenyum dan berkata, jangan lupa, kamu sekarang adalah juru bicara peradaban safir kami. Peradaban safir pernah juga merupakan peradaban kuat yang berada di peringkat 10 besar, hanya mengintai di hari ke-13. Aku mengerti, Luo Zheng sedikit menganggu. Jadi, untuk menemukan apa yang disebut, api suci, saya khawatir saya harus menemukan peradaban Yuanling. Ya, tapi sekarang kamu tidak cukup kuat, roh safir itu menghela nafas lagi. Jangan katakan, bahkan jika raja sayap memimpin kami, tidak mungkin untuk menebas Yuanling. Tiga teratas di pantai lain. Peradaban semuanya stabil dan menangkap peluang. Bukan orang yang terlambat yang bisa bertarung. Bab 2986 tempat lahir. Luo Zheng tahu terlalu sedikit tentang pihak lain. Awalnya dia memasuki pantai lain hanya untuk mendapatkan token dan mengendalikan kekuatan yang lebih kuat. Tanpa diduga, kekuatan di sisi lain jauh lebih rumit daripada imajinasinya. Luo Zheng dan roh batu giok masih berkomunikasi, dan Luo Nian di sebelahnya tidak sabar. Hai, Anda mengatakan bahwa Anda harus menerima saya sebagai murid, Luo Nian mengingatkan. Dengar, jangan kasar, Luo Zheng mengblokir. Sifat roh safir sangat harmonis, dan hal-hal yang dijanjikannya secara alami akan dilakukan. Play volume pukul 0, pukul 0, pukul 0, pub, fut, u, r, e, h, a, r, r, y, p, o, t, t, e, r, satu, trufit fullscreen. Hei! Dengan kilatan lampu hijau di perangkat peradaban, lampu hijau berubah menjadi kotak hijau untuk satu orang, dan seluruh kotak seperti batu giok. Hei! Permukaan batu giok terus-menerus bergetar, dan beberapa puing hijau terkelupas darinya, akhirnya berubah menjadi gambar setengah baya, yang tampak seperti ukiran batu giok yang halus. Ini kamu, Luo Nian melihat gos dengan gambar matanya. Roh Safir tersenyum dan berkata, saya sedang membangun tubuh dengan citra manusia dan tinggal di dunia tubuh Anda. Bukankah itu aneh? Roh Luo Zenchao dari lengkungan batu giok melengkung, tuan, Safir melihat keluar. Roh Safir melihat sekeliling dan melihat lautan coklat kekacauan. Ada jejak warna yang mencurigakan di wajahnya. Lautan dunia. Bagaimana? Luo Zen mengajukan beberapa pertanyaan. Roh Safir terbang turun dari langit, dan itu jatuh ke lautan kekacauan dan mengulurkan tangan untuk menahan laut. Apakah ini lautan kekacauan? Apa yang salah? Kata Luo Zenchi. Air laut coklat mendidih di tangan roh Safir, dan segera menjadi jejak kekacauan, dan roh batu giok itu bahkan lebih terkejut. Bagaimana tubuhmu terbentuk? Tubuh Luo Zen di dunia berubah menjadi penampilan ini, atau karena rahasia kekacauan yang diberikan oleh gurunya, Gubei, langsung menggantikan elemen nyata dunia Luo Zen dengan gas kacau? Rahasia ini sekarang bukan kebutuhan tersembunyi. Luo Zen menjawab dengan jujur, teknik rahasia dari kultivasi asli telah menjadi seperti ini. Tampilan roh Safir semakin aneh. Kembangkan teknik rahasia dari mana misteri ini berasal. Evolusi tubuh Anda di dunia tidak lengkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Zenke tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui di mana Tuan menghormati rahasia kacau. Kemudian, ketika dia bertanya tepat waktu, dia membuat marah kegilaan Gubei dan menyerahkan kekacauan yang tidak lengkap ini ke kultivasinya sendiri, tetapi hasil akhirnya itu bagus, jadi tidak peduli apakah Luo Wei dan Luo Sui memasuki dunia Luo Zen, mereka tidak masuk jauh ke dalamnya. Adapun dunia tubuh yang tidak lengkap, Luo Zen tidak mendengarkan siapapun yang disebutkan. Di mana tubuh saya tidak lengkap? Luo Zen bertanya. Dunia manapun, termasuk dunia ibu, setelah terbentuk, gas kacau di dalam tubuh akan benar-benar menghilang. Ini adalah energi tingkat awal yang sangat beracun bagi makhluk hidup. Sangat sulit untuk membiarkan makhluk di lingkungan ini, ucapnya dengan kontemplatif. Kekacauan gas memudar. Hanya orang suci dan yang lebih kuat di pantai yang bisa berenang dalam kekacauan, dan ada sejumlah besar makhluk tingkat rendah di dunia ibu. Tidak ada gas kacau di dunia ibu. Di dunia infivo Luo Zen, air laut yang kacau ini masih dalam keadaan yang sangat primitif, tetapi makhluk hidup di dunia tidak takut. Lautan kekacauan ini adalah tempat berkembang biak bagi jiwa-jiwa. Meskipun Luo Zen mengerti arti dari roh batu giok, tetapi dia lebih bingung, apa gunanya tubuh seperti itu di dunia. Sampai saat ini, keberadaan Shizun tidak diketahui, dan dia tidak memiliki cara untuk bertanya mengapa. Melihat wajah Luo Zen yang penuh kebingungan, roh safir segera berkata, saya hanya melihat kemungkinan seperti Anda. Apa itu mungkin? Luo Zen bertanya. Ini akan terjadi di hari-hari awal tempat kelahiran. Saya telah mengamatinya sejak saya menjadi putra kebenaran. Jiwa Jadeite mengungkapkan cahaya yang dalam di mata, yang merupakan memori yang sangat tahan lama. Peradaban Jadeite adalah peradaban beradab tahun 1974. Dia adalah putra kebenaran peradaban ke-700. Secara alami, kelahiran peradaban ke-700 dapat diamati. Apa tempat kelahirannya? Luo Zen terus bertanya. Bentuk awal dunia ibumu adalah tempat kelahiran. Jika seluruh kekacauan dianggap sebagai telur, maka dunia ibu adalah kuning telur. Tempat di mana kuning telur awalnya terbentuk adalah. Roh safir menjawab, Jika dunia tubuh Anda benar-benar tempat kelahiran, maka itu seharusnya tidak berada di tubuh Anda, tetapi di tempat yang kacau. Dapatkah Anda menyadarinya? Sebagai pengingat semangat safir, tubuh Luo Zen tiba-tiba terkejut. Dunia tubuhnya dibatasi oleh 1,080 bahasa Sansekerta, dan itu mendefinisikan ruang lingkup dunia dalam tubuh. Namun, ketika dunia besar, Luo Zen merasa samar, dan dunia tubuhnya sendiri terletak di tempat kekacauan tertentu. Pada saat itu, Luo Zen tinggal di wilayah para dewa, berpikir bahwa makhluk-makhluk dari dunia ibu adalah sama, dan sekarang tampaknya ide-ide mereka sendiri canggung. Sepertinya aku telah mengatakannya sendiri, kata roh safir. Apakah tidak hanya ada satu tempat tinggal? Luo Zen bertanya. Menurut semangat safir, chaos adalah kuning telur untuk dunia kuning telur, sehingga tempat kelahiran hanya bisa lahir satu. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang telur kuning ganda? Luo Nian, yang telah mendengarkannya diam-diam, telah memasukkan sebuah kalimat. Luo Zen yu mengejutkan mata Luo Nian. Menurut metafora ini, masuk akal. Tapi ini hanya metafora. Bisakah ini menjadi satu hal? Sebuah putaran kekacauan lahir, tempat kelahirannya memang tidak terpencil. Dimungkinkan untuk melahirkan beberapa atau bahkan selusin tempat asal, dari mana peradaban yang berbeda dapat diturunkan, dan tempat asalnya dapat dilahirkan dengan makhluk tertentu. Saya belum pernah mendengar hal semacam ini di dalam tubuh jasmani. Roh safir menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini agak tergesa-gesa, atau bahkan kurang memenuhi syarat, untuk menjadikan Anda juru bicara peradaban safir kami, tetapi sekarang tampaknya semakin menarik. Peradaban safir telah menunggu terlalu lama di hari ke-13. Semangat safir juga terasa waktu tidak cukup. Memilih Luo Zen adalah murni rencana make-up. Dengan pemahaman tentang semangat safir, semakin jelas bahwa Luo Zen tidak sederhana. Sama seperti diskusi tentang Luo Zen dan roh batu giok, di sisi lain kekacauan, para dewa telah lama bepergian dalam kekacauan tanpa batas. Para dewa seperti permata yang cerah, bergerak melalui satu awan raksasa yang kacau. Awan kacau ini terlalu besar, dan seringkali butuh waktu berbulan-bulan untuk melintasi awan kacau dengan kecepatan para dewa. Sebelum Luo Zen pergi, dia memberikan payung kinyang kepada Luo Wei, tetapi kendali sebenarnya dari arah para dewa adalah Jin Lao. Dia berdiri di bawah sinar matahari, memegang empat cincin, dan kesadaran melayang di luar para dewa, mengawasi setiap gerakan di sekitar para dewa. Adalah hal yang membosankan untuk mengontrol arah kapal di wilayah kekuasaan Tuhan. Tidak ada pemandangan di lapangan luar, tetapi Kim sangat bertanggung jawab selama hampir beberapa bulan, dan matanya tidak hilang. Apa itu? Mata Jin Lao membanting. Ketika para dewa melewati awan yang kacau, batu nisan besar melayang dari awan kacau, dan batu nisan itu sebanding dengan seluruh tanah dewa. Bab 2987 Pemakaman Domain itu sendiri telah menjadi milik dunia yang sangat besar. Itu juga merupakan upaya besar untuk membukanya. Dan batu nisan ini mirip dengan seluruh domain dewa, bahkan Jin Lao sangat terkejut saat ini. Dalam keterkejutan, Jin Lao memikirkan sebuah rumor. Meskipun kekacauan itu luas dan kosong, ia menyembunyikan banyak rahasia dan jedi. Tempat-tempat berbahaya ini secara alami tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Pemakaman kembali adalah salah satunya. Selama Anda melihat batu nisan besar, itu berarti Anda telah melangkah ke ruang lingkup pemakaman yang kembali, dan tidak ada jalan untuk kembali. Untuk rumor ini, Kim Lao selalu meremehkan. Dia selalu percaya pada apa yang dia lihat. Tapi sekarang batu nisan besar ini benar-benar disajikan di depan Kim Lao, dan Jin Lao waspada. Live volume pukul 0, pukul 0, P-U-B-F-U-T-U-R-E-F-A-N-T-A-S-Y-E-1 Trufit Fullscreen. Saat dia memutar tangannya, seluruh orang itu berbalik 180 derajat ke satu sisi. Para dewa yang telah bergerak dengan kecepatan tinggi juga memutar haluan dan terbang ke sisi lain. Kali ini, Jin Lao tidak masuk ke awan yang kacau. Garis pandang di awan terlalu buruk. Dia harus menjauhkan diri dari batu nisan. Tapi dia tidak pergi lama setelah awan kacau, dan wajahnya menjadi pucat, dan batu nisan itu muncul terbalik. Sial. Jejak firasat tak menyenangkan muncul dari lubuk hati yang lama. Setelah dia mengambil alih posisi kapten, seluruh domain ada di tangannya. Jika Anda benar-benar jatuh ke kuburan, Anda mungkin akan berada dalam masalah. Bagaimana dia bisa menghadapi Ketua Agung Chiyou saat dia mengubur seluruh tanah baptis? Tangan Kim bergoyang, haluan kapal terangkat, dan sudut vertikal naik dalam kekacauan. Itu tidak lama sebelum adegan yang sama muncul. Batu nisan besar sudah menunggunya di depan. Tidak bisa keluar. Menyadari hal ini, Jin Lao menggigit giginya, kali ini dia benar-benar melawan batu nisan besar itu. Setelah dia melintasi batu nisan, sebuah batu nisan besar muncul di kejauhan. Batu nisan seukuran para dewa ini hampir ada di mana-mana, tetapi batu nisan ini tampaknya sangat rusak, dan tampaknya telah disimpan dalam reruntuhan selama beberapa ratus juta tahun. Kembalinya ke kuburan, dan itu hampir sama dengan rumor. Setelah jarak yang jauh, Jin Lao menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak maju, dan dia harus berdiskusi dengan mereka. Dia menarik diri dari cincin itu, mengambil payung Kim Yang dan meninggalkan tempat itu. Setelah mengebor matahari, dia bergegas ke lautan waktu setelah langkah besar. Di tengah laut, salah satu pulau terapung terbesar memiliki pemandangan yang indah. Di istana di sisi tempat kejadian, suasananya kaku dan bermartabat. Banyak orang suci berkumpul bersama, dan Luo Shui berada di atas, dan peti mati itu ditemani. Luo Yi berdiri di tengah aula dan mengerutkan kening. Dia bertanya, apakah itu benar? Kim Lao menganggu, jadi ini tersebar luas di dunia ibu. Orang-orang yang pergi menjelajahi kekacauan telah mendengar hampir semuanya. Seharusnya tidak menjadi lubang di angin. Petik 2. Apakah domain dewa itu belum selesai? Ini adalah satu-satunya habitat kita. Aku tidak tahu apa bahayanya jadi ini, apakah ada nama yang begitu galak? Orang-orang kudus banyak berbicara. Rumah orang-orang kudus ini ada di sini. Setiap orang adalah orang di kapal, dan semuanya rusak. Sekarang mereka semua sangat khawatir. Tua emas, karena dia mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali untuk melihat batu nisan, lalu siapa yang menamai kuburan yang kembali. Orang yang disebutkan namanya pasti pernah ke tempat ini. Bagaimana dia kembali ke dunia ibu? Berdiri di samping adikku, tertawa. Jin Lao Chow melengkungkan tangannya, jadi aku tidak pernah percaya pada rumor ini. Mungkin kita bisa menemukan jalan kembali, tapi sekarang aku harus meminta kalian berdua untuk memutuskan. Di mata dan penilaian, seluruh dewa harus didominasi oleh emas dan tua. Ketika lelaki tua itu tidak yakin, dia hanya bisa membiarkan Luo Shui dan Ling Bi memimpin. Kedua saudara perempuan mereka adalah keturunan paling otentik dari orang-orang Qiang. Li Luo Shui dan Luo Wei saling memandang, dan Luo Wei mengusulkan, apakah Anda ingin mengirim orang keluar dari domain untuk menyelidiki? Gas kacau itu mengerikan, tetapi masih banyak orang yang bisa melewati kekacauan itu. Orang-orang kudus ini bahkan dapat melakukannya di sisi lain. Itu layak, Fuji mengangguk ke meja bundar. Jin Lao juga setuju, domain para dewa akan berhenti sekarang, biarkan aku menunggu dan menjelajah. Orang tua emas harus tetap berada di wilayah para dewa, dan biarkan aku menunggu eksplorasi, kata Luo. Dibandingkan dengan keberadaan kekacauan yang kuat, domainnya masih terlalu lemah, dan usulan Luo juga masuk akal. Mereka mencoba untuk tidak mengambil emas untuk mengambil risiko. Kov Jun kamu, Luo Sui ragu-ragu, dan dia tidak ingin Luo mengambil risiko. Siapa yang tahu bahwa Luo Xiao tersenyum dan berkata, kelompok orang suci kami telah membangun tempat spiritual, dan tidak ada masalah besar ketika mereka jatuh di luar. Biarkan saya memimpin tim untuk pergi keluar dan menjelajah. Ini bukan jaminan untuk roh-roh, Luo Sui sangat jelas tentang ini, tetapi di hadapan begitu banyak orang, Luo Sui tidak banyak bicara, dan akhirnya hanya bisa setuju. Segera setelah itu, Luo Yi dan lelaki tua itu, Si Xiao Kiao, Chen Huang Ijian dan orang bijak lainnya keluar dari wilayah para dewa, dan satu-satunya yang pergi bersama mereka adalah Fu Er Wei. Berdiri di dinding luar para dewa, ketika semua orang melihat batu nisan besar yang tak tertandingi, semua orang melebarkan mata mereka. Sebuah batu nisan sangat besar, siapa yang dimakamkan di sini, seorang suci menghela nafas. Tidak ada kuburan di batu nisan kosong, daerah ini sangat aneh, kata Chen Huang Ijian. Fu Er menatap batu nisan, dengan hati-hati berkata, dongein luar yang kacau, ada banyak fenomena luar biasa, semua orang harus lebih berhati-hati. Kamu pergi denganku, kata Luo bahwa dia telah melompat dan tubuhnya bergerak melalui kekacauan. Yang lain mengikuti, diikuti oleh pesawat ulang alik yang konstan. Tempat para dewa berhenti tidak jauh dari salah satu batu nisan, tetapi dari skala kekacauan, bahkan jarak dengan mata telanjang sangat panjang, bahkan jika orang-orang kudus antar jemput, itu membutuhkan banyak waktu. Satu setengah hari kemudian, orang-orang kudus akhirnya tiba di batu nisan. Batu nisan yang gelap begitu sepi di udara, kematian yang sepi ini memancarkan suasana yang aneh, dan bentuknya yang besar membawa tekanan besar bagi para orang suci. Satu sisi batu nisan ditutupi dengan retakan berbintik-bintik, dan retakan di batu nisan besar itu seperti jurang maut. Setelah seorang suci menjelajahi sebuah lingkaran, dia bersandar pada celah-celah itu. Tepat ketika orang suci itu baru saja mendekati celah, lidah besar menjulur di dalam celah. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya di lidah, dan setiap duri memiliki cahaya dingin. Puf-puf. Lidah besar itu menangkap orang suci itu, dan duri-duri itu dengan mudah ditembus ke celah batu nisan di orang suci itu. Tepat ketika orang suci itu dibawa masuk, ada kejutan di wilayah para dewa, dan sebuah kuil runtuh. Bab 2988 Manusia Cacing Luowei dan yang lainnya bahkan tidak memikirkan retakan di batu nisan ini, tetapi sebenarnya menyembunyikan hal yang begitu ganas. Satu persatu, saya terkejut dan berbalik. Orang suci Fangia dibawa masuk. Aku takut ada begitu banyak yang ganas. Jangan dekat-dekat dengan batu nisan. Orang-orang kudus saling mengingatkan. Untungnya, orang-orang kudus dapat dilahirkan kembali, dan orang-orang kudus memiliki ketakutan, tetapi mereka tidak terlalu takut. Kematian bukanlah akhir bagi orang-orang kudus. Pada saat ini, ada Rune menyebar di sekitar yang kedua. Dia mengulurkan tangan dan mengarahkan jari ke Rune. Suara Jin Lao telah terdengar dari sana. Kesedihan keluarga Fang telah runtuh. Ada keheningan dalam kekacauan, dan suara Jin Lao terdengar, dan orang-orang secara alami terdengar dengan jelas. Mengapa alam semesta para santu keluarga Fang Guntuh? Dia benar-benar jatuh. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang kudus semuanya berwarna luar biasa, dan alam semesta adalah jimat mereka, tetapi jimat ini mudah dihapus. Tidak sulit untuk menghapus hubungan tanah spiritual. Tempat seperti kuburan memiliki aturannya sendiri. Hati-hati, Fu R. mengingatkan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik nyata di dunia ibu tidak akan menggunakan roh, dan di satu sisi, mereka akan memiliki kendala besar pada diri mereka sendiri, dan di sisi lain, mereka tidak begitu diasuransikan. Sama seperti hati banyak orang suci naik dan turun, sebuah kepala terungkap dari celah gelap. Itu adalah kecoa hitam dengan panjang tubuh lebih dari 20 kaki. Wajah muram melayang di belakang kecoa, yang suram dan menakutkan. Monster apa ini? Wajahnya canggung. Orang suci Fang Guntuh ditangkap oleh orang ini oleh orang ini. Orang-orang kudus melihat hal-hal yang lebih mengerikan dalam diri para dewa. Setelah mengungkapkan kebenaran, hati orang-orang menjadi lega. Di bawah upaya bersama banyak orang suci, kekuatannya tidak bisa diremehkan, belum lagi yang kedua adalah sisi pantai yang kuat, masih mungkin untuk mendapatkan cacat ini. Tetapi ketika kecoa pertama muncul, ada banyak pernak-pernik di celah-celah itu. Ukuran batu nisan ini sebanding dengan seluruh dewa. Retakan ini hampir dapat diabaikan relatif terhadap batu nisan. Faktanya, setiap celah kecil memiliki lebar ratusan kaki, dan ruang internal bahkan lebih tak terbayangkan. Belenggu yang dibor di sepanjang retakan ini berdiri berjajar, memancarkan sedikit rasa dingin. Geng-geng licik ini adalah drum dan drum, tetapi mereka sangat rapi. Ini adalah kuburan-kuburan. Tidak akan ada lagi di sini. Petik 2 titik 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 petik 2. Kalau jengking dapat menelan orang-orang kudus secara acak, jumlah kecoa di depan mereka mencapai seribu. Bagaimana mereka bisa mengatasinya? Kami akan pergi dari sini, kata Luo dengan suara berat. Orang suci lainnya telah lama enggan tinggal di sini. Karena Rosie telah berbicara, orang suci lainnya secara alami bersedia. Tepat ketika mereka akan mundur, seruling aneh terdengar. Ketika bisikan itu terdengar, wajah muram di balik semua kecoa itu membuka mulutnya dan berteriak. Orang-orang ini telah melompat dan langsung menuju yang mulia. Melihat pemandangan tekanan hitam, wajah orang-orang kudus pucat. Tunjukkan langkah besar. Pergilah. Petik 2 titik 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 petik 2. Hei. Saat volatilitas ruang lahir, itu rusak dan rusak. Tuan, tempat ini tidak bisa dipindahkan secara besar-besaran. Chen Huangyi berkata sambil menggigit. Chen Huangyi jian tinggal di depth of the abyss begitu lama, hati telah lama diasah seperti meteorit keras, tetapi di hadapan pengerumunan Chen Huangyi jian juga penuh ketegangan. Tritunggal Maha Kudus mencoba sedikit, dan situasinya sama dengan Chen Huangyi. Saluran luar angkasa tidak bisa dibuka sama sekali. Dalam kepanikan, jemaah hanya bisa terbang mundur. Tetapi kecepatan kecoa gelap ini jelas jauh lebih cepat daripada para orang suci. Mereka benar-benar sunyi di ruang kosong, tetapi beberapa kedipan mata, sebagian besar telah ada di sekitar publik, mereka dikelilingi oleh kelompok. Dibandingkan dengan suaka yang bingung, Fu Dua tampaknya lebih tenang. Jari-jarinya melakukan tendangan folly, dan sebuah rune kekuningan terbentuk dari depannya. Rune membentuk lingkaran cahaya dan menyebar, berubah menjadi susunan besar, yang halus dan keras, dan kecemerlangan listrik menyala. Kekuatan teror, dia juga berkata kepada orang-orang kudus, ayo datang. Di antara pejalan kaki, kekuatan yang kedua adalah yang terkuat. Orang-orang kudus memiliki keyakinan pada kekuatannya. Mereka telah menggunakan dia sebagai sedotan penyelamat hidup dan dengan cepat menembus ke dalam lingkaran besar keduanya. Jangan panik, kamu harus dikendalikan oleh kebijaksanaan hidup, kata Fu. Visinya adalah untuk melampaui publik. Kecua ini sendiri jelas tidak bijak, asalkan makhluk yang berani mendekati retakan akan diserang oleh mereka. Tetapi ketika seruling aneh itu dibunyikan, semua gesas-gesus terdengar, dan sudah pasti ada seseorang di baliknya. Yang terpenting kecoa ini sangat penurut, tidak menyerang semua orang, hanya mengepung mereka. Hei! Seruling aneh semakin keras dan keras, dan ceritan dari wajah-wajah di balik banyak belenggu semakin tinggi dan tinggi. Dalam waktu singkat, semua orang melihat selusin bintik hitam terbang di belakang batu nisan. Ketika bintik-bintik hitam itu mendekat, mereka mengenali bahwa bintik-bintik hitam itu adalah serangga. Ketika serangga ini sudah dekat, orang-orang kudus dapat melihat rasa hormat mereka. Itu sama sekali bukan bak, tapi manusia. Masker wajah yang terbuat dari kepala serangga di wajah mereka tidak dapat melihat wajah, dan mereka ditutupi dengan mantel cacing buatan kerang, yang terlihat seperti serangga di kejauhan. Di kuburan beruntuhan, siapa rasnya? Kali ini, bahkan Fudua yang tenang dan stabil agak terkejut. Pemakaman yang kembali begitu ganas, dan pasti ada berbagai ras jahat yang mengintai. Tapi siapa yang bisa memikirkan cabang ras manusia di sini? Setelah manusia dalam cacing mendekat, mereka melintasi pengepungan kami dan mengambil seruling di tangan mereka. Yang memimpin memerintahkan, kamu, ikut kami. Di mana? Tanya Luo Wei. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan pertanyaan, si cacing menjawab dengan keras, dan kemudian dia meniup seruling di mulutnya. Hei! Semua kecoa bergoyang, dan selama cacing meniup seruling lagi, mereka bisa menerkam tanpa ragu-ragu. Orang-orang itu hanya melihat barisan besar dua orang sebagai bukan apa-apa, dan orang-orang kudus merasa bahwa barisan besar Fu dua tidak dapat melindungi mereka. Ayo pergi, jangan melawan, kata Luo kepada jemaat. Menolak dalam keadaan ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Luo Wei telah membuat keputusan, dan orang suci lainnya hanya dapat mengambil satu langkah untuk mengambil satu langkah. Cacing-cacing itu memimpin jalan, dan kami mengepung orang-orang kudus satu per satu dan terbang dicelah di sudut kanan atas batu nisan. Dalam dewa, Jin Lao sekali lagi kembali ke matahari dan mengenakan empat cincin pada dirinya sendiri. Visinya secara alami luas berdasarkan seluruh posisi ilahi, dan pemandangan yang terjadi sebelum batu nisan secara alami jatuh ke matanya. Bab 2.989 orang tua. Di bawah pengawalan yang canggung, sekelompok orang suci di Luo Yi mengebor celah di batu nisan. Ada dunia lain di celah ini, dan basah di mana-mana. Dinding batu hitam itu ditumbuhi kecoa hitam besar, kumbang besar dengan lebar seratus kaki, dan bahkan berjongkok seperti ular panjang. Di hadapan lingkungan seperti itu, semua orang suci mengerutkan kening. Apa tempat hantu di batu nisan? Mereka yang memakai pakaian cacing tidak berbicara, hanya memimpin jalan. Setelah ribuan belenggu orang suci memasuki celah, mereka bubar dan kembali ke sarangnya. Mereka tidak takut orang-orang kudus ini melarikan diri. Kakak Rosie, tempat hantu apa ini? Live Vol. 0 P. 0 P. 0 P. B. F. U. T. U. R. E. F. A. N. T. A. S. Y. I. 1. Through Fit Full Screen Kali ini aku takut tidak akan ada jalan kembali. Orang-orang kudus juga takut akan kematian. Setelah Luo Zheng memimpin wilayah para dewa, jatuhnya orang-orang kudus, reinkarnasi dari reinkarnasi, seluruh dewa membuka era baru, dan aturannya lebih adil. Para pendatang baru dari keluarga besar itu telah bangkit melawan tren, dan sekarang para dewa adalah era baru, dan mereka tidak mau jatuh. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu bisa melakukannya di luar batu nisad. Mengapa repot-repot membawa kita jauh ke tempat ini? Luo berkata dengan tenang. Orang-orang kudus memahami kebenaran ini, tetapi dalam lingkungan yang gelap ini selalu tidak nyaman. Setelah terbang ratusan mil di daerah itu, mereka memasuki hamparan hutan yang luas dan melihat pohon-pohon yang tingginya lebih dari seribu kaki. Beberapa orang suci bahkan berpikir bahwa mereka datang ke hutan yang berputar-putar, dan pemandangan di sini memang mirip. Tempatnya hanya lebih gelap. Tepat di pohon raksasa jauh di dalam hutan asli, Luowei dan yang lainnya akhirnya melihat beberapa bangunan yang layak. Setelah memasuki gedung, mereka yang memakai cacing memerintahkan mereka untuk menunggu di tempat yang sama. Setelah waktu dupa harum, satu orang melangkah ke dalam gedung. Ketika orang itu melangkah ke dalam gedung, publik diliputi tekanan, bahkan tanda kedua dari sisi lain. Orang ini sangat kuat, saya khawatir saya telah melewati sumber-sumber. Di hadapan orang yang begitu kuat, bahkan jika furdua habis-habisan, tidak mungkin menjadi lawannya, apalagi orang-orang kudus ini hadir. Setelah pria itu memasuki aula gedung, dia berjalan cepat ke sisi ini, memegang lengan Luowei dan Kiseng. Suara itu cukup bersemangat dan berkata, Luo Xiong, saudaraku, jangan menjadi polos. Luowei dan Kiseng tercengang. Mereka datang ke sini untuk pertama kalinya untuk datang ke kuburan. Suasana hati orang-orang sangat tertekan dan gugup. Tiba-tiba mereka menemukan seseorang dan mereka memanggil saudara-saudara mereka. Perasaan di hati mereka bisa dibayangkan. Orang ini juga mengambil topeng yang terbuat dari kepala serangga, mereka tidak bisa melihat penampilan orang itu dan mereka terlihat sedikit khawatir. Setelah sekian lama, kedua saudara laki-laki saya bahkan tidak bisa mengenali suara saya, pria itu tertawa dan mengambil topeng di kepalanya. Di bawah topeng, dia adalah pria paru baya yang tampan. Mengapa? Gubei. Ini set, utara. Jalan utara, benar-benar north set. Luowei dan Kiseng belum berbicara, dan orang suci lainnya sudah mengenalinya. Bagaimanapun, Gubei adalah raksasa peringkat teratas. Bahkan setelah menghilang selama bertahun-tahun, pulau terapunggu selalu berdiri di depannya. Ini adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Kesan yang ditinggalkan orang suci lainnya bisa sangat mendalam. Beberapa orang suci di lapangan pernah mengikuti timur-murni, dan mereka masih memiliki beberapa keluhan dengan Gubei. Namun, para raksasa-raksasa ini telah dihukum oleh Luowei Zeng, dan mereka jinak dan domba di wilayah para dewa. Sekarang mereka sangat rajin menghadapi Gubei. Tampaknya Gubei adalah saudara mereka yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Luowei dan Yan Seng menatap Gubei untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, kultivasi Gubei juga meroket, dan seluruh napas orang itu terbalik. Mereka tidak berani mengenali satu sama lain untuk sementara waktu. Tapi setelah beberapa saat, kedua pria itu menggenggam Gubei dengan erat. Jika bukan karena kenyamananmu, kami semua mengira kamu sudah mati, kata Luowei. Dengan mengirimkan tanah spiritual, dimungkinkan untuk menentukan orientasi umum orang yang mengirim roh. Sama seperti Luowei Zeng di dunia ibu juga samar-samar dapat mendeteksi arah roh jahat ke arah roh jahat, meskipun sangat kabur, arahnya tidak boleh salah. Sebelum Luowei Zeng meninggalkan wilayah para dewa, Luowei juga memintanya untuk mencoba mencari tahu keberadaan Gubei, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk melalui Lu Luowei Zeng dari Gubei. Luowei Zeng dan Jin Lao menjelaskan masalah ini. Ada beberapa tempat khusus yang benar-benar dapat membuat tanah spiritual menjadi tidak valid. Misalnya, roh kekacauan para dewa kuno tidak valid. Jika Gubei terletak di tempat seperti itu, memang mustahil untuk menemukan orang melalui tempat spiritual. Pemakaman yang kembali seperti jadi. Orang bijak keluarga Fang juga terdegradasi karena berada di kuburan. Saya tidak sengaja memasuki kuburan. Saya selalu merindukan keselamatan saudara laki-laki saya, tetapi saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Saya saudara laki-laki yang saudara laki-laki, kata Gubei. Tidak ada gunanya tinggal bersama para dewa di masa-masa awal Gu, dan dia tidak bisa melawan orang timur yang murni. Jika timur murni disengaja, akhir-akhir keluarga akan seperti keluarga Luowei. Kepergiannya adalah pilihan yang tepat. Saudara utara tidak berada di wilayah Tuhan, tetapi lebih baik daripada di wilayah Tuhan. Ketika dia meninggalkan rumah peri, saudara itu sudah cukup untuk menerobos kandang, kata Luo sambil tersenyum. Dalam putaran tata letak Luo Hiyu, tidak hanya mengolah Luo Zheng, tetapi juga membalikkan perang semesta, yang semuanya tidak dapat dipisahkan dari istana peri yang ditinggalkan oleh Gubei. Suasana tempat kudus menjadi tenang pada saat ini, dan dia mendengarkan Luo Wei, dan Seng Seng dan Gubei ada di sini untuk menceritakan kisahnya. Orang-orang kudus itu juga samar-samar mendengar proses pertumbuhan Luo Zheng. Bagaimana dia memenangkan kebesaran alam semesta dalam perang jiwa, dan bagaimana Luo Zheng secara bertahap bangkit di alam para dewa. Orang-orang kudus ini awalnya berpikir bahwa Luo Zheng adalah keberuntungan besar, tetapi tidak menyangka bahwa ada begitu banyak tikungan dan belokan di tengah. Ia juga terkejut mendengarnya. Setelah Gubei mendengarkan Luo Wei menceritakan kembali, dia juga memancarkan cahaya aneh di matanya, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, mendengarkan saudara laki-laki Luo, pujian terbesar bukanlah aku, tetapi saudara laki-laki Luo Wei melahirkan seorang putra yang baik. Titik-petik dua, itu juga muridmu yang baik, haha. Luo Wei tertawa terbahak-bahak. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Mereka juga keajaiban. Setelah berbicara kasar tentang hal-hal di alam, Luo Wei bertanya, saya tidak tahu di mana ini akan pergi ke kuburan. Apakah tidak mungkin untuk memasuki tempat ini? Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Luo Wei, mata Gubei penuh dengan warna yang dalam. Pemakaman yang kembali itu menyeramkan di mata orang luar. Sebenarnya, ini adalah tempat kekacauan lain, yang tidak seburuk yang Anda pikirkan. Ada pun cara untuk pergi, ada, tapi tidak sekarang. Saya ingin mendengar detailnya, kata Luo. Tempat kudus meninggalkan domain para dewa untuk mengeksplorasi kebenaran kuburan. Ini adalah keberuntungan besar untuk bertemu Luo. Gubei akan memberitahu apa yang dia tahu dan memberitahu orang-orang. Bab 2.990 guru menghormati. Hanya ada satu tempat di awal putaran kekacauan. Terutama di hari-hari awal kekacauan, sebagian besar hanya akan memiliki dunia ibu. Tetapi ketika sisi lain dibuka, semakin banyak ras memasuki pantai lain sebelum kekacauan meledak. Setelah kekuatan di sisi lain menjadi semakin rumit, kekacauan sederhana yang asli menjadi rumit. Kekacauan akhir seringkali memiliki beberapa tempat kelahiran. Dunia ibu dihitung sebagai satu, dan kembalinya ke kuburan menghitung yang lain. Namun, dibandingkan dengan dunia ibu yang besar, ukuran kuburan yang kembali jauh dari sama. Seperti batu nisan yang dilihat Luo Wei dan yang lainnya, semuanya seukuran para dewa, dan ada total 87 batu nisan. Dari sudut pandang para dewa, itu sangat besar. 87 batu nisan ini semuanya gratis dan ada kelompok yang berbeda di setiap batu nisan, dan Teran adalah yang paling kuat di kuburan. Ada orang suci yang mendengarkan utara dan berkata di sini, dengan wajah sombong, ras manusia adalah roh para dewa, yang paling kuat dan tidak mengejutkan. Para dewa diciptakan oleh Chiyou, dan Chiyou sendiri adalah ras manusia. Semua makhluk lain, dengan atau tanpa kebijaksanaan, hanya bisa menyerah pada ras manusia. Orang-orang kudus ini tidak pernah meninggalkan wilayah kekuasaan Tuhan, dan secara alami berpikir bahwa tempat-tempat lain juga benar. Ketika Gobei mendengar kata-kata orang suci itu, dia menggelengkan kepalanya. Faktanya tidak seperti yang kamu katakan. Fu'er juga mengangguk setuju, di dunia ibu, Teran bukanlah kekuatan utama, tetapi hanya tahun-tahun ini telah meningkat, beberapa alien terlahir kuat, dan Teran lebih baik daripada beberapa alien dalam beberapa bakat. Gobei menatap mata kedua dan segera bertanya, pria ini dari dunia ibu. Tepat, Fu'er Chow Gobei melengkung. Fu'er adalah pendeta dari keluarga Jiuli. Kali ini para dewa dapat lolos dari bencana, dan terima kasih kepada mereka, kata Luo kepada Gobei. Setelah perkenalan ini, Fu'er bertanya, ini adalah tempat kelahiran yang lain, siapa yang menciptakannya. Teran lain, jawab Gobei. Teran lain, Fu'er mendengar jawaban ini dan segera waspada. Meskipun orang-orang kudus ini lahir di wilayah para dewa, mereka tidak akan dihuni oleh keturunan kebangsaan Li. Jika keluarga lain yang disebutkan oleh Gobei memiliki keluarga beruang dan klan Senong, saya khawatir itu akan merepotkan. Saya tahu bahwa seharusnya hanya ada empat kelompok etnis besar dalam kekacauan. Salah satunya adalah Jiuli, yang lainnya adalah Taiyi, yang ketiga adalah beruang, dan yang keempat adalah Senong. Saya tidak tahu apakah ini kuburan untuk yang itu. Gobei mengungkapkan senyum yang tidak dapat dipahami dan menggelengkan kepalanya dan berkata, yang di atas tidak. Fu'er Siong mungkin salah paham. Ras yang bisa mendapatkan tempat kelahiran bukanlah peradaban yang lahir di babat kekacauan ini. Murid Fu'er sedikit tercengang dan bertanya, apakah peradaban di pantai seberang? Apakah mereka manusia? Fu'er pernah mendengar bahwa Jin Lao menyebutkan dewa-dewa kuno yang kacau dan peradaban-peradaban di sisi lain. Meskipun Fu'er memahami sangat terbatas, dapat dipahami. Orang bijak seperti Luo Wei mendengarkan kabut. Sejak Luo Zheng meninggalkan domain, orang-orang kudus di domain memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pihak lain, dan mereka semua mempraktikkan arti sebenarnya dari Tao. Tetapi satu-satunya hal yang telah dicapai sekarang adalah hanya ada dua orang, termasuk Jiuli dan Xi Xiaoqiao. Mereka semua telah memasuki lautan makna yang sebenarnya. Orang suci lainnya masih bersemangat untuk melafalkan arti sebenarnya dari Tao. Mungkin tidak kompatibel, dan kemajuannya sangat lambat. Ya, Gubei dengan hati-hati mengangguk. Suku bangsa ini dulunya sangat brilian. Ini adalah peradaban dominan kekacauan di 77. Itu pernah mendominasi seluruh kekacauan. Bahkan di sisi lain, mereka sangat kuat. Peradaban. Gubei bisa memasuki negara di kuburan. Pertama, karena bakat Gubei sendiri tinggi, pencipta kuburan kedua adalah Teran, dan mereka juga akan merawat Teran. Setelah mendengar berita ini, orang-orang kudus lainnya juga menghela nafas lega. Saya pikir jatuhnya para dewa kekuburan adalah bencana, dan sekarang sepertinya tidak ada masalah. Bagaimana mereka memperlakukan alam ilahi? Luowei mengajukan pertanyaan yang dipedulikan semua orang. Gubei si berjongkok sebentar dan segera berkata, mereka telah mencari juru bicara mereka di 87 Batu Nisan. Sekarang para dewa telah memasuki tempat ini, mereka juga harus memasukkan domain para dewa. Petik 2. Juru bicara. Orang suci itu aneh dengan kata itu. Gubei menganggup dan berkata, sebelum kekacauan berakhir, cepat atau lambat caw-caw akan menghadapi pertempuran sengit. Mereka membutuhkan beberapa juru bicara. Mereka akan dipilih di antara Teran. Jumlah orang di dalam Tuhan sangat besar. Jika Anda bisa bergabung, ada pilihan bagus. Jarak. Meskipun orang-orang kudus tidak mengerti dengan jelas, masih ada orang-orang kudus yang bertanya, ada banyak orang di wilayah para dewa, tetapi perbaikannya masih terlalu rendah. Pentingnya pemilihan ini tidak besar. Jika Anda benar-benar ingin memilih, kuburan Deteran ini juga memiliki dukungan untuk yang ilahi. Petik 2. Setelah meninggalkan Luo Zheng, ada aliran wawasan tentang arti sebenarnya dari Tao. Banyak dewa-dewa besar dan sejati, orang-orang kudus dan orang-orang kudus mempraktikkan arti sebenarnya dari Tao. Terlalu sulit untuk secara langsung memahami arti sebenarnya dari Tao. Jika tidak ada tingkat kesesuaian yang tinggi, seringkali ambang batas tidak dapat disentuh. Jika Anda bisa mendapatkan kuburan, dukungan adalah suatu keharusan bagi para raksasa. Orang-orang kaya ini tidak peduli kemana para dewa pergi, selama para dewa tidak hancur. Gube tersenyum dan berkata, akan ada alam, aku bisa menjamin ini. Hari ini, Gube juga merupakan tokoh penting di pemakaman Hui. Dia hanya mampu memberikan beberapa sumber daya untuk budidaya. Setelah berbicara tentang situasi di alam para dewa, Gube menatap Luo Wei dan bertanya, bagaimana kabar si Xiaoqiao sekarang? Apakah dia keluar dari Xianfu? Si Xiaoqiao tidak hanya pendek di zaman Xianfu, tetapi karakternya terlalu kuat. Gube juga tidak berdaya di masa lalu. Setiap tahun dan Gube juga sangat senang, dan sekarang dia sangat prihatin. Yu Seng mengungkapkan senyum penuh arti. Ketika saya pergi ke jiwa untuk memintanya mengambil gambar, dia membuat permintaan, mari kita temukan kalian kembali, hei, sekarang adalah janji waktunya. Untungnya menghina. Gube mendengarkan Yu Seng, mengatakan bahwa dia juga mengungkapkan sedikit kegembiraan, dan segera berkata, aku akan kembali ke dunia bersamamu. Dia memimpin jalan, dan orang-orang kudus lainnya mengikuti. Setelah mengebor dari celah besar, dia langsung menuju para dewa. Gube awalnya lahir dari wilayah para dewa. Secara alami, dia tidak akan terhalang oleh cermin surgawi para dewa. Ketika dia memasuki momen itu, dia akan menjauh dari pulau terapung di laut. Saat ini, pulau-pulau terapung di laut telah banyak berubah. Hanya beberapa pulau terapung raksasa seperti Gujia dan Luojia yang mengapung tepat waktu di laut, selain pulau terapung pusat yang besar itu. Kali ini, para dewa secara keliru memasuki kuburan dan memperingatkan orang-orang kuat di seluruh wilayah. Yu Taibai, bersih tanpa ilusi, Yu Sen Feng, Xi Xiaoqiao dan yang lainnya juga menunggu berita dari luar di pulau terapung dan suasananya juga naik turun. Segera setelah orang-orang kudus baru saja keluar, alam semesta para dewa runtuh dan kuburan itu terlalu jahat. Tepat ketika orang-orang ini menunggu, seorang pria paruh baya pindah ke langit di atas pulau terapung tengah. Ilusi bersih dan Yu Sen Feng menatap pria paruh baya itu dan tiba-tiba tampak tercengang. Terima kasih telah menonton!